Mendengar tentang pertemuan Zhang Haotian, semua orang menjadi marah. Mereka tidak menyangka faksi-faksi besar begitu tidak tahu malu. Mata Zichen dipenuhi dengan niat membunuh. Fraksi-fraksi utama telah mencoba membunuhnya sebelumnya, dan sekarang mereka ingin menyentuh teman-temannya. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan mereka pergi. Kita bicarakan nanti, bagaimana situasinya sekarang. Zhang Haotian berkata, Jelas, dia tidak ingin mempermasalahkannya. Dia tidak terburu-buru mencari masalah dengan faksi-faksi besar. Meskipun dia biasanya dingin dan pendiam, dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa warisan adalah hal terpenting saat ini. Kami telah menyerangnya beberapa kali, tetapi kami tidak berhasil. Mayat kuno ini sangat aneh. Ia memiliki obsesi kuat yang membuatnya abadi. Selain itu, setiap kali kami menyerang, ia akan menarik petir. Ini seperti kesengsaraan petir apokaliptik yang bahkan dapat membunuh orang di udara. Mereka mengirim pasukan alkimia mereka dan menyerangnya beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Sebaliknya, mereka menderita kerugian besar. Namun, bukan berarti kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita menemukan beberapa kata kuno dari zaman prasejarah. Kami menduga itu adalah syarat untuk mendapatkan warisan. Mungkin juga itu akar dari obsesi mayat kuno itu. Hanya saja kita belum memahaminya. Beberapa monster berbicara dan memberitahu mereka semua yang mereka ketahui. Bahwa aku melihat kata-kata dari era prasejarah. Kata Zichen, tetuamo sangat berpengetahuan tentang kata-kata dari era prasejarah. Dia pasti bisa mengenalinya. Baiklah, ayo berangkat. Semua orang memimpin Zichen dan Sang Houtian maju. Di mana biksu jahat baik. Mengapa dia tidak ada di sini? Zichen tiba-tiba bertanya ketika sosok biksu itu menghilang dari kerumunan. Tidak ada berita sejak kami datang. Kami mencoba mencari kalian berdua, tetapi tidak ada petunjuk. Zichen menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia muncul di lorong dan memperoleh tiranical fish. Evil Goodmong mungkin punya kesempatan lain. Saat mereka semakin dekat, aura penindasan di udara semakin kuat. Pada saat yang sama, ada kekuatan besar yang membuat jantung orang berdebar-debar. Si kecil bajingan mencengkeram rambut Zichen erat-erat, tampak sangat gelisah. Zichen menepuk-nepuknya, memberi isyarat agar dia tidak perlu khawatir. Berhenti, kalian tidak bisa pergi ke sini. Pada saat ini, seseorang muncul di udara dan menghentikan semua orang. Itu adalah musuh. Dia berkata kepada mereka, sekarang semua orang membicarakan mayat kuno. Tidak seorang pun diizinkan datang ke sini. Cepat pergi. Kita akan melihat kata-kata kuno itu. Liu Chen berkata, dia adalah anggota klan Liu dari kota Yongki. Dia adalah orang yang sederhana dan jujur, dan dia berbicara dengan ramah. Tidak, ini adalah perintah dari berbagai kekuatan. Tidak seorang pun boleh lewat. Kalian bisa pergi sekarang. Musuh sangat mendominasi di udara, tidak memberikan muka apapun kepada Liu Chen. Enyahlah. Liu Bo berteriak dengan marah. Dia berasal dari kota awan merah, dan seperti Wang Kiong dan yang lainnya, dia memiliki temperamen yang buruk. Ini adalah perintah dari semua kekuatan besar. Tidak seorang pun dapat menentangnya. Kalian tidak dapat melewatinya. Yukong terus menghalangi di depan. Bahkan kita tidak bisa lewat. Kata Wang Si. Cahaya dingin melintas di matanya. Mereka semua adalah jenius yang mengerikan, namun, mereka dihentikan oleh seorang prajurit biasa di udara. Musuh ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, Baiklah, kalau begitu kau bisa pergi. Huff, begitulah adanya. Liu Bo mendengus. Zichen, ayo kita pergi. Tunggu. Yukong menghentikan mereka lagi. Melihat tatapan tak sabar dari kelompok monster itu, dia berkata, Aku bilang kalian boleh lewat, tapi aku tidak bilang kedua kultifator bebas ini juga bisa lewat. Kau, para jenius mengerikan itu geram. Ini adalah keputusan semua kekuatan besar. Kalian boleh datang dan pergi sesuka hati, tetapi itu tidak termasuk kultifator lepas. Jika kalian ingin pergi, pergilah, tetapi kultifator lepas tidak bisa lewat. Lihatlah status kalian sendiri. Menurut kalian, ini adalah tempat di mana kultifator lepas bisa datang. Kata musuh. Dia melirik Zichen dan Zhang Haotian dengan jijik. Kamu mau mati, kata Zhang Haotian dingin. Jelas, dia menjadi sasaran. Melihat kekejauhan, para jenius mengerikan itu mencibir. Bahkan ada beberapa Yukong yang melotot ke arah mereka. Apa, kau masih ingin bertarung? Kau hanya seorang kultifator biasa, tapi kau ingin bertarung melawan kami. Ejek Yukong. Mata Zhang Haotian berkilat dingin, tetapi pada akhirnya, dia tidak menyerang. Sebelumnya Zichen hanya menonton dengan dingin, tetapi sekarang dia akhirnya mengerti segalanya. Dia menjadi sasaran lagi. Kekuatan-kekuatan besar ini benar-benar menyebalkan. Para pembudidaya bebas bisa pergi sekarang. Jangan jadi pengganggu di sini. Lihat statusmu sendiri. Kamu pikir ini tempat di mana para pembudidaya bebas bisa datang. Melihat bahwa bahkan Zhang Haotian telah bertahan, musuh bahkan lebih sombong. Semua orang menjadi marah. Mata Zichen juga berkilat dingin. Bising, suaranya dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah maju dan melambaikan telapak tangannya yang kemasan, menamparkan Yukong. Tamparan. Yukong terlempar karena tamparan itu. Serangan Zichen sangat kuat. Yukong menyemburkan darah dan setengah dari giginya rontok. Sialan. Kau hanya seorang kultifator liar. Beraninya kau menyerangku. Teman-teman, bunuh kultifator liar yang ceroboh ini. Yukong terlempar, darah menyembur keluar dari mulutnya. Ia menutupi wajahnya dengan satu tangan, dan matanya dipenuhi kebencian saat ia terus berteriak. Petani liar mana yang berani datang ke sini dan membuat masalah? Beraninya kau memprovokasi kami, negara-negara besar. Kau mau mati. Suara-suara dingin terdengar satu demi satu, diikuti oleh gelombang aura yang melonjak. Banyak sosok terbang ke sisi ini. Zichen baru saja bergerak, dan ada begitu banyak orang berteriak. Jelas, reaksi mereka agak terlalu cepat. Semua orang melayang ke langit, dan ada niat membunuh yang gila beredar. Itu dia, si tukang rongsokan sialan itu. Ayo, semuanya, datang dan bunuh dia. Yukong terus berteriak, matanya dipenuhi kebencian. Jika seekor harimau tidak menunjukkan kekuatannya, apakah kamu benar-benar mengira aku kucing yang sakit? Ekspresi Zichen bahkan lebih dingin. Niat membunuh terpancar di matanya. Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan melangkah maju. Tinju yang berkuasa. Esensi, ki, dan roh menyatu. Zichen melancarkan pukulan ke puncak. Cahaya kemasan yang terang itu begitu menyilaukan sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka. Pada cahaya tinju itu, ada aura mengerikan yang beredar. Pada saat ini, Zichen tampaknya telah berubah menjadi dewa perang berbaju besi emas. Aura supremasi menyebar. Tatapan matanya yang dingin dan tinjunya yang sombong mengejutkan semua orang. Ekspresi Yukong berubah drastis. Dia terus mengatakan bahwa dia adalah seorang kultifator biasa, tetapi dia secara alami mengetahui identitas Zichen. Dia memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi dan telah membunuh banyak Yukong. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa temperamen Zichen akan seburuk itu. Dia sebenarnya tidak peduli dengan warisan dan membunuhnya. Yukong mengeluarkan senjata rohnya. Lapisan penghalang energi muncul. Pada saat ini, cahaya tinju mengunci langit dan bumi. Dia bahkan tidak bisa mundur. Peng! Suara keras bergema di langit dan bumi. Seolah-olah matahari kemasan telah meledak. Aura yang tak tertandingi menyebar. Cahaya kemasan beriak. Senjata roh Yukong langsung hancur. Pada saat yang sama, lapisan penghalang cahaya ditembus. Darah berjatuhan, dan tulang-tulang patah jatuh ke tanah. Yukong yang sombong ini meledak, mengejutkan semua orang. Selain Zhang Haotian yang telah melihatnya sebelumnya dan tidak terkejut, semua orang menatapnya dengan mata terbelalak. Mereka masih bisa menerima membunuh Yukong dengan satu pukulan. Namun, meledakan Yukong terlalu sulit dipercaya. Terlalu mengejutkan. Ya ampun, apakah aku salah lihat? Zichen meledakan Yukong dengan satu pukulan. Kau tidak salah lihat. Dia meledak hanya dengan satu pukulan. Di kejauhan, masih ada beberapa kultifator biasa yang tidak mundur. Pada saat ini, mereka semua tercengang ketika melihat pemandangan ini. Zichen telah menjadi lebih kuat lagi. Dulu, dia hanya bisa membunuh Yukong yang masih dalam tahap awal. Namun sekarang, dia langsung meledak. Teknik tinju itu sangat tidak biasa. Ada juga beberapa Yukong yang berhubungan baik dengan mereka. Mereka menonton dari jauh. Mata mereka berkedip. Mereka cukup terkejut. Berdecit, berderit. Semua orang tercengang. Si kecil melambaikan tangan kecilnya, pamer dengan angkuh. Tangan kecilnya yang lain menjambak rambut Zichen seolah-olah sedang bermain ayunan. Membunuh orang-orang kita begitu kau muncul. Zichen, apa maksudnya ini? Sebuah suara dingin terdengar. Yukong yang bermusuhan tiba. Jumlah mereka lebih dari sepuluh. Mereka berdiri di udara. Niat membunuh mereka melonjak saat mereka mengunci Zichen. Apa maksudnya ini? Bahkan kucing dan anjing berani memprovokasiku. Apa kau pikir aku kucing yang sakit? Zichen mendongak dan menyapukan pandangan dinginnya ke sekeliling. Menghadapi puluhan ahli Yukong, dia sama sekali tidak takut. Berani sekali kau. Yukong meraung, suaranya menggetarkan langit. Menurutku kalianlah yang lancang. Kalian sudah bertindak terlalu jauh. Zhang Haotian melangkah maju dan berdiri bahu-membahu dengan Zichen. Auranya melonjak. Karena Zichen sudah bergerak, tentu saja dia tidak bisa tertinggal. Mengenai apa yang disebut situasi keseluruhan, persetan dengan itu. Dia sudah pulih dari luka-lukanya beberapa hari yang lalu. Sekarang setelah dia pulih ke puncaknya, dia bukan seorang pengecut. Dia tidak keberatan membuat situasi semakin kacau. Membunuh orang-orang kita begitu kalian tiba. Siapa yang sudah bertindak terlalu jauh? Masalah ini perlu dijelaskan. Kalau tidak, kalian berdua bisa tinggal di sini saja. Salah satu ahli Yukong berbicara. Itu adalah Yukong tingkat menengah. Itu karena dia pantas mati. Suara Zichen dingin. Apa saja yang kau punya? Gunakan semuanya. Aku tidak keberatan mengantarmu pergi. Kau benar-benar buas. Yukong yang berada di tahap tengah mencibir. Hentikan omong kosongmu. Kalau mau bertarung, bertarunglah. Kalau tidak, enyahlah. Zhang Haotian juga angkat bicara. Karena mereka ingin mati, maka kami akan memenuhi keinginan mereka. Semuanya. Cukup. Kau sudah bertindak terlalu jauh. Liu Bo berbicara, menyelap para ahli Yukong. Huff. Zichen membunuh orang begitu dia tiba dan kau bilang kita sudah keterlaluan. Apakah menurutmu membunuh orang itu dibenarkan? Kelompok ahli Yukong dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah dia pantas mati atau tidak? Kalian yang paling tahu di hati kalian. Jika kalian ingin menggunakan kesempatan ini untuk menimbulkan masalah bagi Zichen, maka kalian telah salah perhitungan. Wang Xi juga angkat bicara. Saya tidak mengerti apa yang anda bicarakan. Saya hanya tahu bahwa nyawa dibalas nyawa. Ahli Yukong tingkat menengah memandang Zichen dan berkata, Apa? Zichen, kamu punya nyali untuk membunuh orang tetapi kamu tidak punya nyali untuk mengakuinya. Apakah kamu harus bergantung pada mereka setiap saat? Sudahlah. Jangan omong kosong. Kalau kau mau mati, datang saja. Kata Zichen dingin. Baiklah. Baiklah. Itu yang kau katakan. Kau sudah mendengarnya. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Zichen membunuh orang, jadi dia harus membayarnya dengan nyawanya. Dasar orang berisik. Kalian selalu seperti lalat. Minggirlah. Hari ini, aku ingin melihat bagaimana mereka akan membuatku membayar dengan nyawaku. Tatapan mata Zichen menjadi semakin dingin. Saat ini, ada puluhan ahli Yukong di sekelilingnya. Mereka hampir 80% dari ahli musuh. Mereka agresif, jadi dia tidak keberatan membantai mereka semua. Kamu harus berhati-hati. Kelompok jenius itu melangkah mundur, tetapi mereka semua diam-diam mentransmisikan suara mereka. Ledakan. Pada saat ini, langit bergetar. Aura mengerikan muncul di atas kepala semua orang, membawa serta tekanan yang mengerikan. Aura itu jatuh di kepala Zichen. Itu senjata alkimia. Mereka benar-benar telah mengirimkan senjata alkimia. Semua orang berseru. Ledakan. 382. Ledakan. Langit bergetar ketika senjata alkimia muncul, memancarkan aura mengerikan yang mengguncang hati orang-orang. Kemudian, langit bergetar lagi ketika senjata alkimia lain muncul dari arah berlawanan, mengamuk dengan niat membunuh. Ini adalah aura senjata alkimia, dan jumlahnya ada dua. Dua senjata alkimia sekaligus, ini benar-benar langkah yang besar. Dua senjata alkimia pada saat yang sama, apakah ini serangan diam-diam untuk membunuh Zichen? Semua orang berseru tak percaya. Mereka semua menatap langit dan melihat dua senjata alkimia bersinar terang, menerangi langit. Kekuatan mereka tak tertandingi, dan niat membunuh yang tak terbatas melonjak. Aura senjata alkimia terlalu kuat. Banyak orang jatuh ke tanah, dan bahkan lebih banyak orang mulai melarikan diri. Jelas, mereka telah menduga bahwa akan ada pertempuran yang menghancurkan. Ledakan, ledakan. Namun, kedua senjata alkimia itu bukanlah akhir. Kemudian, dua ledakan lagi terdengar, dan dua senjata alkimia lainnya muncul di langit, mengaduk angin dan awan ke segala arah, dan kekosongan terus berputar. Kempat senjata alkimia itu melepaskan aura yang mengerikan. Semua orang gemetar ketakutan. Ruang itu berputar dan bergetar, dan aura senjata alkimia itu sangat dahsyat. Yukong, yang berasal dari pasukan utama, telah mundur jauh. Lingkong berdiri di kejauhan dan mencibir, menikmati kemalangan Yefutian. Semuanya disengaja, dan tujuan utamanya adalah menggunakan empat senjata alkimia untuk membunuh Zichen. Itu adalah rencana yang sempurna, dan Zichen pasti akan mati. Di kejauhan, keempat jenius itu muncul, mengendalikan senjata alkimia dan turun dari langit. Aura tak terbatas terpancar keluar, dan wajah mereka penuh percaya diri. Empat senjata alkimia. Semua orang tercengang. Ini adalah serangan satu kali. Selain itu, ini adalah serangan diam-diam. Empat senjata alkimia muncul, dan tekanan yang melonjak menutupi langit dan bumi. Kekosongan itu bergetar. Para jenius lainnya tidak dapat membantu bahkan jika mereka mau. Dan bahkan jika mereka melakukannya, sudah terlambat. Keempat senjata alkimia itu jatuh ke arah Zichen begitu mereka muncul. Pergi. Aura senjata alkimia itu mengerikan. Zichen berteriak, dan meminta Zhang Haotian untuk segera mundur. Pada saat yang sama, dia mengabaikan perlawanan si kecil dan melemparkannya ke pelukan Zhang Haotian. Ekspresi Zichen menjadi sangat serius. Ini adalah serangan yang pasti akan membunuh, yang sudah diperhitungkan dengan matang. Hidupnya dalam bahaya. Zhang Haotian menolak untuk pergi. Dia ingin tetap bersama Zichen. Ledakan. Zichen bergerak. Dengan kekuatan besarnya, dia melemparkan Zhang Haotian. Pada saat yang sama, labu emas umu di antara kedua alisnya bersinar terang. Tutup labu itu terbuka, dan empat sinar cahaya perak melesat keluar dari dalam. Saat mereka muncul, mereka membesar, dan cahaya perak itu cemerlang. Mereka seperti empat naga petir yang memenuhi langit. Mereka membawa aura penghancur dunia saat mereka menyerang ke arah empat senjata pil. Gemuruh. Langit bergetar seakan-akan ribuan guntur meledak. Suaranya memekatkan telinga, dan kehampaan mulai pecah seperti cermin. Gelombang energi yang mengerikan menyebar ke segala arah, menghancurkan segalanya. Sosok Zichen langsung ditelan oleh energi penghancur dan hancur bersama kehampaan. Huff, mari kita lihat apakah kamu masih bisa bertahan. Prajurit pil itu dipukul mundur dan berbalik. Kempat jenius Zephir mencibir. Tempat mereka bertarung telah berubah menjadi lubang hitam besar. Langit dan bumi telah dilahap. Di bawah energi penghancur semacam ini, Zichen pasti akan mati. Engah, engah. Energi itu melonjak dan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, banyak orang kehilangan pendengaran dan pikiran mereka menjadi kosong. Banyak kultifator alam Zephir yang menyaksikan pertempuran itu memuntahkan darah. Kempat naga petir itu meledak. Kekuatannya terlalu besar. Semua orang senang karena mereka berlari cukup cepat. Kalau tidak, mereka pasti sudah mati. Zhang Houtian tersapu oleh gelombang energi dan batuk darah. Wajahnya pucat. Namun, matanya dipenuhi dengan kengganan saat dia melihat Zichen ditelan oleh gelombang energi. Kalian pasukan besar, aku, Zhang Houtian, bersumpah bahwa aku tidak akan beristirahat sampai aku mati. Zhang Houtian meraung histeris. Dia menjadi sangat gila. Liu Bo, Liu Chen, dan yang lainnya juga sedih. Zichen ditelan oleh energi penghancur begitu saja. Apakah Zichen sudah mati? Semua orang tercengang. Salah satu kultifator terkuat di alam Zephir meninggal begitu saja. Dia tidak mati karena serangan kami. Dia mati karena kartu asnya sendiri. Cusun berdiri di kejauhan dan mencibir. Dia mengabaikan sumpah Zhang Houtian. Jika Zichen sudah mati, bagaimana mungkin dia masih hidup? Mereka tentu tahu bahwa Zichen memiliki kartu truf. Selain itu, setelah melawan Zichen selama bertahun-tahun, mereka telah mengetahui segalanya tentang Zichen. Karena mereka berani memprovokasi dia hari ini, mereka tentu memiliki keyakinan untuk membunuhnya. Ketika keempat senjata alkimia itu muncul, Zichen harus menggunakan kartu asnya jika ingin tetap hidup. Namun, ketika senjata itu mendarat dan kartu as itu meledak, energi yang melonjak itu pasti akan menelannya. Terlebih lagi, itu adalah ledakan empat kartu truf. Masing-masing dari mereka dapat melukai leluhur. Ketika keempatnya digabungkan, kekuatannya tak terbayangkan. Dia pantas mati. Siapa yang meminta dia menjadi pusat perhatian? Memangnya kenapa kalau dia kuat? Tanpa otak, semuanya tidak berguna. Dia pemberani, tapi tidak cerdas. Dia pantas mati. Energi penghancur itu menghilang, dan dalam sekejap, ruang dalam radius beberapa ribu meter meledak. Di tanah, kawas dalam seratus meter muncul, dan masih ada jejak energi yang melonjak. Belum lagi truyuan nin celestial layar, bahkan seorang ahli mid-zevir realem pasti akan mati di bawah energi ini. Begitukah? Kalian semua sangat percaya diri. Tiba-tiba, suara dingin dan familiar terdengar di belakang keempat orang itu. Mustahil. Kempatnya mengenali pemilik suara itu dan mengeluarkan teriakan aneh. Namun, pada saat ini, energi yang melonjak menyerang mereka dari belakang. Peng. Sebuah kekuatan besar muncul dan keempat jenius mengerikan itu terhempas. Namun, mereka tidak mati. Pada saat kritis, sebuah layar cahaya muncul di atas senjata-senjata alkimia, melindungi mereka di tengah. Kempatnya terpental dan jatuh ke tanah, tampak sangat canggung. Mereka menoleh menatap Zichen dengan kaget. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau masih hidup? Ini adalah rencana cermat dari mereka berempat. Mereka telah memperhitungkan kecepatan ekstrim Zichen dan kekuatan kartu truf mereka. Baru saat itulah mereka membuat rencana untuk membunuh Zichen. Bahkan jika mereka harus kehilangan salah satu pengguna terbang mereka, mereka harus menunda Zichen dan membiarkan mereka menyerang. Mereka mengira Zichen pasti akan mati. Namun, pada saat ini, Zichen masih hidup. Bukan saja dia tidak mati, dia bahkan tidak memiliki luka apapun di tubuhnya. Pada saat ini, tidak hanya keempat jenius mengerikan itu tercengang, tetapi bahkan zephir lainnya tampak seperti mereka telah melihat hantu. Wang Kiong dan yang lainnya juga tidak mengerti. Zichen jelas telah ditelan oleh energi itu, jadi bagaimana dia bisa muncul di belakang mereka berempat tanpa terluka. Mungkin hanya Zhang Hao Tian yang bisa menebaknya. Ekspresinya yang gila perlahan-lahan terbangun, dan keterkejutan muncul di matanya. Zichen masih hidup. Dia tidak mati, dan dia bahkan tidak mengalami luka apapun. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh semuanya tercengang. Zichen berdiri di sana tanpa ada luka di tubuhnya. Di bahunya, seekor binatang kecil seukuran telapak tangan sedang melambaikan tangan kecilnya ke arah empat orang jenius yang mengerikan itu, mengekspresikan ketidakpuasannya. Tidak seorang pun melihat bahwa di saat kritis, makhluk kecil yang tidak mencolok inilah yang menunjukkan kecepatan luar biasa dan menyelamatkan Zichen. Keempat jenius mengerikan itu terkejut. Ekspresi mereka seperti melihat hantu. Jika aku tidak membunuhmu, aku akan terus-menerus ditipu. Aku tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Kurasa aku tidak akan melewatkan kesempatan ini hari ini. Suara Zichen tenang, tetapi kata-katanya sangat dingin. Dia tidak menaruh empat jenius mengerikan di matanya sebelumnya, tetapi hari ini, jika bukan karena pria kecil ini, dia benar-benar akan mati. Zichen benar-benar bertekad untuk membunuh mereka dengan segala cara. Tentu saja, mungkin saja dia melakukannya demi senjata pil di atas kepala mereka. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang dia impikan. Kami punya senjata pil. Beranikah kau membunuh kami? Teriak mereka berempat, mata mereka penuh dengan keganasan. Suash! Zichen bergerak. Dia tidak berbicara omong kosong, dan ekspresinya kembali normal. Namun, serangannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia muncul di depan Chusun dan melancarkan pukulan tirani. Berdengung. Pukulan itu mengguncang langit dan bumi, dan aura yang mengerikan melonjak. Cahaya tinju yang cemerlang menerangi langit dan bumi, memantulkan mata dingin Zichen. Ha! Chusun berteriak, tidak mau kalah. Di atas senjata pil itu, sebuah layar cahaya muncul, memancarkan aura dingin, menghalangi di depannya. Peng! Dengan getaran keras, Chusun terlempar. Layar cahaya di atas senjata pil itu tidak pecah, tetapi getaran yang kuat membuat Chusun batuk darah. Zichen, kau sedang mencari kematian. Jenius mengerikan dari keluarga Chang berteriak. Dia mengendalikan senjata pil di atas kepalanya dan menyerang Zichen dengan serangan yang pasti akan membunuh. Kekuatan senjata pil itu tak terbatas, menyebabkan ruang terdistorsi. Senjata itu berubah menjadi sinar cahaya dan melesat menuju Zichen. Ledakan! Zichen tidak bicara omong kosong. Cahaya perak di antara alisnya menyala lagi, dan naga petir muncul, bergegas menuju senjata pil. Di langit, ledakan lain terdengar. Senjata pil menerima serangan dan berbalik, sementara Jenius mengerikan dari keluarga Chang terlempar. Berdengung! Berdengung! Pada saat yang sama, senjata pil bergetar, dan dua aura mengerikan muncul. Jenius mengerikan dari leluhur bela diri dan Jenius mengerikan dari keluarga Li mengendalikan senjata pil mereka pada saat yang sama dan menyerang Zichen. Serangan kedua senjata alkimia itu tak tertandingi, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Jelas bahwa mereka ingin membunuh Zichen. Mari kita lihat berapa banyak kartu truf yang kamu miliki. Keduanya berteriak, dan mata mereka berkilat dingin. Dengan senjata pil di tangan, mereka tidak takut pada Zichen. Zichen, kami di sini untuk membantumu. Tiba-tiba terdengar teriakan keras, dan langit bergetar. Dua senjata alkimia lainnya muncul, tetapi mereka ada di sini untuk membantu Zichen. Liu Chen dan Wang Xi mengendalikan senjata pil mereka dan bergegas menuju senjata pil keluarga Li dan leluhur bela diri. Ledakan! Senjata pil itu bertabrakan di langit, dan aura penghancur meledak. Lebih banyak orang terkejut, dan mereka mundur. Pada saat ini, enam senjata pil muncul di langit. Swash! Zichen berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju kejeniusan mengerikan dari keluarga Chang. Dia terluka oleh kartu trufnya, dan Zichen memutuskan untuk membunuhnya terlebih dahulu. Mati! Jenius mengerikan dari keluarga Chang melambaikan senjata pilnya lagi, dan seberkas cahaya muncul. Itu cukup untuk membunuh seekor zephir. Ledakan! Zichen kejam. Dia telah menguatkan hatinya untuk membunuh. Kartu truf lain dimainkan. Kubah surga bergetar dan hancur. Monster keluarga Chang sekali lagi dipaksa mundur dengan senjata pil di tangan. Dia batuk seteguk darah dan terluka parah lagi. Zichen, pergilah ke neraka. Cusun yang sudah mengatur napasnya, juga bergegas menuju Zichen dengan senjata pilnya. Mata Zichen berkilat dingin. Dia benar-benar gila hari ini, dan dia bertekad untuk membunuh. Jangan gunakan kartu trufmu lagi. Aku akan membantumu memblokir salah satunya, kata Wu Mo Acu Ta Acu. Kemudian, dia juga melesat ke langit dengan senjata pil. Tujuh senjata pil. 383. Tujuh senjata eliksir, ditambah kartu truf Zichen, menyebabkan fluktuasi energi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Semua orang mundur dengan ngeri, takut bahwa mereka akan terpengaruh oleh energi itu. Zichen bertekad untuk membunuh. Dia terus mengejar si jenius keluarga Chang, sementara si kecil mencengkeram rambutnya rat-rat, takut dia akan jatuh. Of! Darah berjatuhan. Kejeniusan keluarga Chang terlempar lagi. Senjata eliksir di tangannya hampir terlepas. Di sisi lain, enam senjata eliksir bertabrakan, dan aura penghancur yang tak tertandingi meledak. Ini adalah pertempuran yang hebat, bahkan langit pun hancur berkeping-keping. Seperti permukaan cermin, area yang luas hancur berkeping-keping. Wang Si, sebagai anggota keluarga Wang dari kota Yun Xia, memiliki ekspresi dingin. Dia memegang pedang panjang di tangannya. Ketika dia menyerang dengan senjata eliksirnya, kekuatannya bahkan lebih kuat. Liu Chen adalah buterbal kecil yang sederhana dan jujur. Dia jarang berkelahi dengan orang lain dan sangat baik hati. Pada saat ini, dia tidak mau kalah. Dia memegang senjata eliksirnya dan menyerang dengan ganas. Marsial Ancestor terpaksa mundur, dan senjata eliksir di tangannya terus bergetar. Sebagai anggota keluarga pemurni, senjata eliksir Liu Chen tentu saja tidak biasa. Kualitasnya jauh lebih tinggi. Terlebih lagi bagi Wu Mo. Kekuatannya sangat kuat sejak awal, dan dia berani melawan Zi Chen dan Biksu baik dan jahat. Ketika dia berhasil menembus alam lintas udara, dia memberitahu leluhur agung klan Beladiri, yang mengajarinya teknik bertarung klan Beladiri dan memberinya senjata alkimia. Chu Sun sudah terluka. Begitu kedua belah pihak bertarung, dia ditekan oleh Wu Mo. Dia benar-benar frustrasi. Ledakan. Di atas langit, energi terus berdering. Beberapa senjata eliksir melancarkan serangan yang indah, yang membuat orang gemetar ketakutan. Kejeniusan keluarga Chang ditekan oleh Zi Chen dengan senjata eliksirnya. Di bawah serangan Zi Chen yang terus-menerus, dia sama sekali tidak dapat melancarkan serangan balik yang efektif. Dia hanya bisa bertahan secara pasif. Off. Serangan Zi Chen sangat kuat, tetapi masih belum mampu menembus tirai cahaya senjata eliksir. Namun, ia mampu melukai lawannya melalui tirai cahaya tersebut. Jenius dari keluarga Chang itu batuk darah dan terlempar berkali-kali. Dan selama waktu ini, Zi Chen sekali lagi memainkan kartu truf, menghancurkan orang aneh klancang lebih jauh lagi. Zi Chen, jika kau benar-benar hanya ingin membunuh orang, kau dapat menggunakan kartu trufmu sesuka hatimu. Namun jika kau ingin menggunakan senjata pil, aku sarankan kau untuk menyerah dan menyimpan kartu trufmu. Pada saat ini, suara Wang Kiong terdengar. Zi Chen sedikit mengernyit, tidak mengerti apa maksud Wang Kiong. Senjata pil terlalu berharga. Bahkan dalam faksi besar, jumlahnya tidak banyak. Mustahil untuk mengambilnya. Paling tidak, itu tidak mungkin sekarang. Mereka belum benar-benar mengenali seorang master. Yang mengendalikannya masih merupakan master asli mereka. Para jenius ini hanya meminjamnya untuk sementara, jelas Wang Kiong. Zi Chen jelas tidak menyangka prajurit pil akan mengatakan hal seperti itu. Dia mengira dia akan dapat menyingkirkan orang aneh keluarga Chang setelah membunuhnya. Dia telah menyanyiakan beberapa kartu asnya untuk hal yang sia-sia. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan, dan dia tidak sabar untuk membunuh orang aneh keluarga Chang itu. Petir yang mengerikan itu tidak aktif di dalam labu emas ungu, tetapi jumlahnya tidak banyak. Tidak mungkin tidak ada batasnya. Sekarang setelah mendengar bahwa dia tidak bisa mendapatkan senjata pil itu, Zi Chen sangat tertekan. Dia tidak ingin menggunakan kartu trufnya lagi. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya sekarang adalah membunuh lawannya secara perlahan. Tinju dominasi. Zi Chen berteriak, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Dia melancarkan pukulan yang mendominasi, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Ledakan. Saat pukulan itu mendarat, layar cahaya senjata pil itu bergetar. Itu hampir terhempas oleh Zi Chen, dan orang aneh keluarga Chang itu juga batuk darah. Cukup, semuanya berhenti. Tiba-tiba, terdengar suara dingin. Aura kuat muncul dari cakrawala. Keributan besar itu akhirnya membuat para ahli yang sedang rapat waspada. Semuanya berhenti. Apa yang terjadi? Sosok-sosok melintas, memancarkan aura yang kuat. Masing-masing dari mereka berada di tahap akhir alam langit kekaisaran, dan bahkan ada beberapa yang berada di puncak alam langit kekaisaran. Wu Mo dan yang lainnya menarik senjata pil mereka dan berdiri di udara. Pertarungan pun berakhir. Peng. Namun di sisi lain, Zi Chen tidak berniat untuk berhenti, karena orang aneh dari keluarga Chang itu sudah diambang kematian. Jika dia diserang beberapa kali lagi, dia mungkin bisa membunuhnya. Setelah membuang empat kartu truf dan tidak bisa mendapatkan senjata pil, Zi Chen sangat tertekan. Dia sangat tidak mau menerima ini. Dia hanya bisa membunuh lawannya dengan satu pukulan pada satu waktu untuk melampiaskan amarahnya. Dia melompat tinggi seperti burung besar dan menyerang orang aneh dari keluarga Chang. Tidak bisa terbang selalu menjadi kelemahan Zi Chen. Selamatkan aku. Orang aneh dari keluarga Chang itu benar-benar tercengang. Jika bukan karena perlindungan senjata pil itu, dia pasti sudah mati setidaknya puluhan kali. Sekarang setelah dia melihat para ahli dari keluarganya datang, dia pun menangis lemah minta tolong. Berhenti. Aku bilang berhenti. Kau mendengarku. Melihat keadaan orang aneh itu yang menyedihkan, ahli keluarga Chang itu marah dan berteriak. Suaranya menggetarkan langit. Ini sungguh memalukan. Setiap kali Zi Chen muncul, dia akan menghajar para jenius mengerikan dari klan mereka. Setiap kali, itu seperti tamparan di wajah. Yang lebih menyedihkan adalah para jenius mengerikan dari klan mereka tidak dapat mengalahkan Zi Chen. Peng. Namun, Zi Chen bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia melancarkan pukulan lagi. Cahaya tinju yang menyelaukan membuat banyak orang menutup mata mereka tanpa sadar. Orang aneh keluarga Chang itu batuk darah dan terlempar lagi. Dia hampir mati. Berhenti. Berhenti di situ. Niat membunuh terpancar di mata ahli keluarga Chang. Pada saat berikutnya, senjata pil yang melindungi orang aneh keluarga Chang tiba-tiba bergetar, dan aura gila menyapu. Jantung Zi Chen berdebar kencang. Kekuatan senjata pil itu setidaknya beberapa kali lebih kuat, dan itu memberinya rasa bahaya. Swash. Indra spiritualnya yang kuat merasakan bahaya. Cahaya kemasan bersinar di bawah kakinya, dan dia terbang beberapa ratus meter jauhnya. Tanpa suara, sebuah retakan muncul di tempat Zi Chen berdiri. Kekosongan itu terbelah, dan senjata pil itu tampaknya telah berubah menjadi bayangan kabur dan menghilang dalam sekejap. Sungguh kejam, Zi Chen mundur lagi. Matanya berkilat dingin, dan dia menggunakan teknik langkah kecepatan ekstrimnya lagi. Kemudian, senjata pil itu terbang lagi. Itu seperti bayangan cahaya, dan kemanapun ia lewat, retakan muncul di kehampaan. Cukup, saudara Chang. Liu Mingyong berkata, mengendalikan senjata pil di tangan Liu Chen untuk memblokir senjata pil keluarga Chang. Ketika keduanya bertabrakan, hanya terdengar suara pelan, tetapi kekosongan terus pecah. Retakan besar terus menyebar, dan itu mengejutkan. Zi Chen menginjak lightning flash dan mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini karena dia merasakan bahaya pada saat pertama. Ledakan. Tepat saat dia meninggalkan tempat itu, kehampaan bergetar, dan sebuah lubang besar muncul di kehampaan. Orang lain mengendalikan senjata pil dan menyerang Zi Chen. Apa maksudmu dengan ini? Liu Mingyong sangat marah. Dia mengendalikan senjata pil dan memblokir serangan lain untuk Zi Chen. Bocah ini benar-benar pemberani. Dia tidak cukup kuat, tetapi dia selalu melawan kita. Aku akan memberitahunya apa martabat orang kuat, dan apa artinya tidak dapat diganggu-gugat. Ahli keluarga Chu berkata, dengan gerakan indera spiritualnya, senjata pil keluarga Chu secara otomatis terbang keluar dan menyerang Zi Chen. Huff! Zi Chen mendengus dan berkata dengan marah, mereka pantas mati. Apakah mereka satu-satunya yang diizinkan membunuhku, dan aku tidak diizinkan melakukan apapun. Kalian benar-benar sombong. Dia menggunakan gerak kakinya yang sangat cepat dan terus-menerus mundur. Selama periode waktu ini, ruang tempat dia mundur terus hancur. Ada empat senjata eliksir yang melesat ke arah Zi Chen, saling terkait maju mundur. Si kecil tidak berkata apa-apa. Dia mencengkeram rambut Zi Chen dengan erat, tetapi ada kemarahan di matanya yang berwarna merah darah. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Kalau kalian ingin membunuhku, katakan saja. Zi Chen berkata dengan dingin, tetapi dia tetap tenang. Bukan berarti kami tidak tahu malu, tapi kalian tidak tahu aturan. Kalian telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kalian lakukan. Pakar musuh mencibir dan mengendalikan senjata pil untuk menyerang. Cukup. Tidakkah menurutmu kau sudah bertindak terlalu jauh? Kata Liu Mingyong. Saudara Liu, bukan berarti kita sudah bertindak terlalu jauh. Hanya saja bocah ini terlalu sombong. Setiap kali dia muncul, dia selalu mencari masalah dengan kita. Kita harus membunuhnya. Benar sekali. Kalau kita tidak membunuh bocah nakal ini, bagaimana kita bisa bertahan di daerah ini di masa depan? Itu karena kalian memprovokasi Zi Chen terlebih dahulu. Kalian hanya melihat mereka terbunuh, tetapi kalian tidak melihat adegan di mana dia membunuh mereka. Atau apakah ini semua direncanakan oleh kalian? Zhang Hao Tian berdiri di kejauhan dan berkata dengan marah. Nak, kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Kau sama sekali tidak tahu aturan. Kau sudah keterlaluan. Baiklah, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Salah satu ahli alam Zephyr berkata. Kemudian, dengan sapuan indra spiritualnya, senjata pil itu melesat ke arah Zhang Hao Tian. Bagaimana ini bisa menjadi pelajaran? Itu mematikan. Dentang. Dengan suara pelan, senjata pil muncul di hadapan Zhang Hao Tian, menghalangi serangannya. Cukup, berhenti. Itu adalah ahli dari keluarga Wang. Baiklah, kalau begitu kita akan membiarkan bocah tak tahu malu ini pergi. Tapi Zichen harus mati. Senjata pil itu dengan cepat berbalik dan menyerang Zichen lagi. Menghadapi serangan beberapa senjata pil, Zichen tidak semarah yang diharapkan saat ini. Malah, ekspresinya agak tenang. Dia hanya mundur cepat dan bahkan tidak menggunakan kartu asnya. Tidak bagus. Hentikan dia. Dia akan pergi ke mayat kuno. Jangan biarkan dia pergi. Beberapa monster berseru. Jelas, mereka telah menebak tujuan Zichen. Mereka takut dia akan pergi ke mayat kuno dan mendapatkan warisan. Kau ingin mendapatkan warisan. Kau benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Pakar yang mengendalikan senjata pil itu mencibir dengan ekspresi mengejek. Jika monster-monster ini bisa melihatnya, mereka juga bisa. Tetapi tidak mungkin seorang bocah di alam energi sejati dapat mencapai tempat yang bahkan senjata pil tidak dapat menembusnya. Bahkan lebih mustahil baginya untuk mendapatkan warisan. Zichen menggunakan teknik langkah petir. Tubuhnya seperti hantu, terus bergerak. Pada saat yang sama, tangannya membentuk segel lagi. Ini adalah seperangkat segel yang rumit. Zichen sudah lama tidak menggunakannya karena kekuatannya tidak terlalu kuat. Tidak lagi cocok untuk pertempuran tingkat ini. Namun hari ini, di bawah serangan senjata pil, Zichen memilih untuk menggunakannya. Gemuruh. Setelah segel terakhir terbentuk, sinar cahaya kemasan muncul di depan Zichen. Setidaknya ada ribuan, seperti kilatan emas. Jari petir. Teriak Zichen. Lebih dari seribu sambaran petir melesat ke segala arah. Beberapa di antaranya hancur begitu bersentuhan dengan senjata pil. Semuanya sama sekali tidak berguna. Dasar bocah tak berguna. Kau tak akan bisa kabur hari ini. Beberapa ahli mencibir. Ada yang tidak beres dengan situasi ini. Liu Mingyong dan yang lainnya, yang biasanya mendukung Zichen, tidak terus membujuknya. Adapun musuh di udara, mereka terus membunuh. Jari petir. Zichen berteriak lagi. Ribuan petir melesat keluar. Zichen tidak jauh dari mayat kuno itu. Dia bisa merasakan aura yang mengerikan. Bah, omong kosong apa ini, jari petir. Beraninya benda sampah seperti itu disebut dengan nama seperti itu. Kilatan petir di langit kembali pecah. Salah satu ahli berkata dengan nada meremehkan. Selama waktu ini, banyak dari mereka menyerang Zichen. Bahkan dengan teknik langkah ekstrim, Zichen masih terluka. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Namun, dia tidak peduli. Dia terus menggunakan teknik langkah ekstrim dan menyerah pada teknik pertempuran lainnya. Dia hanya menggunakan jari petir. Sialan. Dasar jari petir. Para ahli mencaci dengan nada meremehkan. Ledakan. Namun, sesaat kemudian, aura yang dahsyat muncul. Aura itu seperti ribuan sambaran petir yang meledak. Sambaran petir yang tebal jatuh dari langit seperti jari. Jari petir. 384. Zichen dikepung oleh beberapa prajurit langit kekaisaran, tetapi pasukan yang biasanya melindungi Zichen justru menonton dari pinggir lapangan. Selama periode ini, Zichen terus menggunakan jari petir yang tidak berguna, yang bahkan lebih aneh lagi. Ledakan. Namun, sesaat kemudian, langit dan bumi berguncang hebat, dan aura mengerikan muncul dari langit. Sebuah petir tebal, memancarkan cahaya perak yang menyilaukan, jatuh dari langit. Peristiwa yang tiba-tiba dan tak terduga itu mengejutkan semua orang. Petir tebal itu seperti sidik jari, dikelilingi cahaya perak dan membawa aura penghancur. Petir itu jatuh dari langit dan melesat ke arah prajurit langit kekaisaran. Ini adalah seorang pendekar langit kekaisaran tingkat menengah, yang sebelumnya menyerang Zichen dan berkata bahwa jari petir adalah jurus tempur yang sampah dengan ekspresi meremehkan. Namun di saat berikutnya, sebuah sidik jari bagaikan petir melesat ke arahnya dan aura penghancur terkunci padanya. Jejak petir yang mengerikan itu membuat prajurit langit kekaisaran menjerit aneh. Dia buru-buru mengaktifkan senjata spiritualnya dan memasang pertahanan. Dia tampak seperti melihat hantu, karena serangan ini sama sekali tidak dilakukan oleh Zichen. Ledakan. Cahaya perak berhamburan, dan energi petir mengamuk. Sidik jari mengenai prajurit langit kekaisaran, dan dalam sekejap, senjata spiritual itu meledak. Pertahanan tanpa akhir menghilang, dan sidik jari itu meledak. Petir menyambar, dan cahaya perak bersinar. Di bawah ekspresi terkejut semua orang, prajurit Imperial Sky tingkat menengah meledak seketika, dan jiwanya hancur. Ini. Pemandangan seperti itu mengejutkan semua orang. Tidak seorang pun tahu apa yang telah terjadi, dan penampakan sidik jari itu bahkan lebih aneh. Dan menatap kekejauhan, Zichen memandang dengan ekspresi dingin, dan matanya dipenuhi dengan ejekan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ada sidik jari petir di langit? Mungkinkah Zichen yang memanggilnya? Bahkan di tempat yang lebih jauh lagi, semua orang terkejut, dan mereka tidak mengerti mengapa sidik jari petir bisa jatuh dan membunuh seorang prajurit langit kekaisaran. Bocah, apakah ini yang kau lakukan? Sekelompok prajurit langit kekaisaran menatap Zichen dengan niat membunuh yang dingin. Huff, dia hanya mencari kematian. Jari petir itu luas dan dalam, dan itu adalah keterampilan ilahi. Bagaimana mungkin manusia biasa bisa menghujatnya? Dia berbicara tanpa berpikir dan menghujat keterampilan ilahi. Ini adalah hukuman dari surga. Zichen mencibir, dan suaranya yang jernih menyebar ke seluruh tempat. Bocah, omong kosong sekali. Jangan coba-coba menakutiku dengan kata-katamu. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Bagaimanapun, manusia fana itu menghujat keterampilan ilahi dan membuat marah roh ilahi. Roh ilahi mengirimkan petir penghancur dunia dan mati dalam hukuman guntur, kata Zichen. Omong kosong. Jari petir milikmu itu adalah keterampilan yang luar biasa. Seseorang dari Yukong berkata dengan nada meremehkan. Dia sama sekali tidak mempercayainya. Terlebih lagi, Zichen terus memanggilnya manusia biasa, seolah-olah dia seorang penipu. Kalian manusia, buka mata anjing kalian dan lihat apakah ini adalah keterampilan ilahi. Suara Zichen keras dan cemerlang. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya kemasan yang menyilaukan. Seperti dewa, ia membentuk segel tangan lainnya. Itu adalah jari petir lagi, yang berubah menjadi jutaan petir. Gemuruh. Petir menyambar-nyambar, cahaya kemasan berkelap-kelip, dan ribuan kilatan petir muncul, menutupi langit dan menutupi bumi. Mereka seperti ular petir yang menyilaukan, melesat maju. Suara mendesing. Yukong yang berada di tahap tengah bergerak. Dengan lambayan lengan bajunya, energi yang kuat muncul dan berubah menjadi embusan angin, meniup petir di langit. Aduh, manusia fana, beraninya kau menghujat keterampilan ilahi. Ini tidak menghormati para dewa. Petir yang memenuhi langit menghilang. Zichen mengeluarkan teriakan aneh, dan ekspresi berlebihan muncul di wajahnya. Omong kosong, berhentilah berpura-pura menjadi hantu di sini. Jika omong kosong ini adalah keterampilan ilahi, maka milikku adalah keterampilan dewa utama. Zephir memarahi dengan marah. Tidak peduli bagaimana dia memandang Zichen, dia merasa bahwa dia adalah seorang penipu. Dia sama sekali tidak mempercayainya. Kau menghujat keterampilan ilahi. Kau menghujat pemilik keterampilan ilahi. Wajah Zichen menjadi gelap. Omong kosong, keterampilan ilahi. Ku rasa itu lebih seperti kentut. Yukong masih meremehkan. Ledakan. Tiba-tiba, terjadi ledakan di langit. Kekosongan itu retak terbuka, dan cahaya perak yang menyilaukan muncul. Jejak jari lainnya jatuh dari langit, memancarkan aura yang mengerikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sidik jari itu muncul lagi. Ekspresi semua orang berubah, tetapi kali ini, beberapa orang kuat sudah siap dan tidak panik. Ledakan. Ledakan. Dalam sekejap, empat senjata alkimia terbang ke langit, melonjak dengan aura yang menakutkan. Mereka benar-benar mengamuk. Dikendalikan oleh Yukong tahap akhir, mereka bergegas menuju sidik jari. Kekosongan itu terbuka. Keempat senjata alkimia itu seperti empat naga raksasa, bersinar dengan cahaya warna-warni. Mereka terbang melawan langit dan menghadapi sidik jari itu. Namun sidik jari itu sangat mengerikan. Permukaannya bersinar dengan cahaya perak, dan aura yang mengerikan mengalir. Ia melesat menuju Yukong yang berada di tahap tengah, dan senjata alkimia langsung terdorong mundur oleh cahaya perak itu. Keempat senjata alkimia tidak dapat menghalangi sidik jari. Pada saat berikutnya, sidik jari menyentuh tubuh Yukong. Yukong menjerit, dan tubuhnya meledak bersama sidik jari itu. Cahaya perak menghilang, dan energinya pun menghilang. Namun, teriakan itu masih bergema di langit, membuat rambut orang-orang berdiri. Penampakan sidik jari itu sungguh aneh. Semua orang terkejut. Bagaimana? Aku bilang ini adalah hasil dari penghujatan terhadap keterampilan ilahi. Itu adalah keterampilan ilahi, dan kekuatannya tak tertandingi. Bagaimana kalian manusia biasa bisa menilainya? Zichen berdiri di kejauhan dan berkata lagi. Dia masih berbicara tentang manusia biasa, bertingkah seperti penipu. Berdecit. Di bahunya, si kecil juga melompat dan berdecit. Itu juga berpotensi menjadi penipuan. Semua orang tercengang, dan mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah itu hanya sebuah kalimat? Itu tidak mungkin. Semua orang terkejut, tetapi mereka tidak percaya bahwa itu adalah keterampilan ilahi. Sebagian besar dari mereka menduga bahwa itu adalah Zichen. Mereka semua bertanya-tanya apakah itu kartu truf Zichen yang lain. Wang Kiong dan yang lainnya, serta beberapa ahli Yukong yang berhubungan baik dengan mereka, mengerutkan kening. Mereka telah menerima pesan dari Zichen, yang memberitahu mereka untuk tidak bergerak untuk sementara waktu. Mengenai alasannya, tidak seorang pun tahu. Zichen berpura-pura menjadi seorang penipu. Dia tenang dan kalem, yang mengejutkan semua orang. Jari petir itu benar-benar kuat. Bahkan keempat senjata alkimia pun terdorong mundur. Siapa yang bisa menandinginya? Para ahli Yukong dari pasukan lawan semuanya memiliki wajah muram. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Salah satu dari mereka menatap Yukong, mengisyaratkannya dengan matanya. Yang terakhir mengangguk. Kelopak matanya berkedut dan sudut matanya berkedut. Namun, dia masih mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Nak, jangan coba-coba menipu orang di sini. Kamu hanya manusia biasa. Bagaimana kamu bisa tahu tentang keterampilan ilahi? Yukong ini jelas ketakutan. Dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas saat berbicara. Kurang ajar, teriakan Zichen bagaikan guntur yang menggelegar, membuat pihak lain ketakutan. Dia kemudian berteriak, Kalian manusia biasa, bagaimana kalian bisa memahami kekuatan keterampilan ilahi? Kalian semua buta, bagaimana kalian bisa membedakan antara keterampilan ilahi dan keterampilan ilahi? Pada saat ini, Zichen tampak seperti penipu. Banyak orang tertawa. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Zichen tampak seperti penipu yang tidak dapat diandalkan. Namun, penampilan yang tidak dapat diandalkan inilah yang mengejutkan pasukan utama. Tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Lebih baik percaya daripada tidak. Yukong tidak berani membanta Aoman Zichen. Namun, dia diperingatkan oleh tatapan mata tajam dari para ahlinya sendiri. Dia hanya bisa menguatkan diri dan berkata, Hef, keterampilan ilahi apa? Mengapa kamu tidak menunjukkannya lagi kepada kami? Baiklah, karena kamu ingin melihat keterampilan ilahi, aku akan menunjukkannya lagi. Ekspresi Zichen membuat banyak orang ingin menamparnya. Namun, tidak ada yang berani. Mereka semua merasa itu terlalu aneh. Swash, swash, swash. Di antara jari-jari Zichen, segel tangan muncul lagi. Itu adalah jari petir lagi. Ribuan ular petir muncul, bersinar terang, menutupi langit. Itu adalah segel tangan biasa dengan kekuatan biasa. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Semua orang yang hadir terbang, tidak ada yang bisa membuat mata mereka bersinar. Dengan lambayan lengan bajunya, apa yang disebut keterampilan ilahi lenyap tanpa jejak, bahkan tidak meninggalkan jejak debu. Ini adalah keterampilan ilahi. Semua orang tercengang. Bahkan jika mereka melihatnya beberapa kali, mereka tetap tidak dapat melihat di mana keterampilan ilahi ini berada. Belum lagi Yukong, bahkan banyak ahli alam energi sejati di kejauhan memandang rendah pada set segel ini. Tidak ada yang istimewa tentangnya. Ini dukun, dukun hidup, pembohong. Itulah yang ada di pikiran semua orang. Namun, karena dua kejadian aneh sebelumnya, tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Dia pasti sedang bermain trik. Kamu harus mengujinya lagi. Kultifator Zephyr itu mengirimkan suaranya kepada Zichen, tetapi matanya tertuju pada Zichen, menunggunya untuk bergerak. Wajah Yukong dipenuhi keringat dingin. Namun, dia benar-benar tidak dapat melihat di mana jari petir itu berada. Jadi, dia menguatkan diri dan berkata, bah, teknik sampah macam apa ini? Jangan coba-coba menakut-nakuti orang di sini. Yukong sangat berhati-hati. Dia tidak mengatakan apapun tentang Tuhan. Dia hanya mengatakan bahwa teknik itu omong kosong. Menurutnya, itu tidak sopan karena dia mengatakan Tuhan. Bagaimanapun, Tuhan adalah eksistensi yang harus dihormati. Ledakan. Namun kekosongan itu masih hancur. Sebuah jari petir muncul, memancarkan aura mengerikan yang sama. Selama waktu ini, Zichen tidak bergerak. Dia hanya mencibir. Jangan selamatkan aku. Yukong ketakutan dan berteriak minta tolong. Empat senjata dan muncul lagi. Cahaya menyambar, dan mereka melawan langit. Namun, mereka tetap tidak dapat menghentikan jari petir. Jari petir itu jatuh, menewaskan Yukong. Sederhana dan langsung. Kali ini, lebih banyak orang tercengang. Pandangan mereka terhadap Zichen berubah. Semua orang menebak apakah itu benar-benar keterampilan ilahi, dan Zichen benar-benar seorang utusan ilahi. Namun jelas, kedua hal ini tidak cukup untuk meyakinkan orang. Namun, kebenaran ada di depan mereka. Bagaimana, kalian manusia, apakah kalian masih ingin melihat kekuatan dari Divine Skill? Tanya Zichen. Kali ini, tidak ada yang menjawab. Tiga orang tewas berturut-turut. Jelas itu bukan suatu kebetulan. Mungkin ada yang aneh dengan teknik bertarung itu. Semua musuh berhamburan. Wajah mereka muram, tetapi mereka tidak menyerang. Mereka semua ragu-ragu. Kalian manusia telah melihat keterampilan ilahi dan tahu bahwa aku adalah utusan ilahi. Mengapa kalian tidak mundur? Apakah kalian ingin melihat keterampilan ilahi lagi? Perkataan Zichen membuat orang-orang gemetar. Tiga orang telah melihat keterampilan ilahi dan tiga orang meninggal. Tidak seorang pun ingin melihatnya lagi. Baiklah, aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Jika kalian manusia ingin menyembah keterampilan ilahi, kalian bisa datang kepadaku kapan saja, kata Zichen dan berbalik untuk pergi. Tidak, dia hanya berpura-pura. Mungkin ada yang salah dengan teknik bertarungnya, tapi kita bisa langsung menyerangnya. Itu tidak akan menarik Lightning Tribulation. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Itu adalah seorang jenius yang bereaksi. Kata-katanya membangunkan semua orang. Semua orang tercerahkan. Sebelumnya, ketika mereka menyerang Zichen, tidak ada masalah. Hanya saja ada yang mengatakan bahwa ada yang salah dengan teknik bertarungnya sehingga mengundang Lightning Tribulation. Tiga orang tewas berturut-turut. Mereka semua terkejut dan mengabaikan masalah mendasar. Mereka semua berpikir bahwa membunuh Zichen akan menarik serangan jari petir. Membunuh Beberapa kultifator alam Zephir kembali percaya diri. Kali ini, mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Senjata dan bergetar dan mengeluarkan aura yang tak tertandingi. Mereka bergegas menuju Zichen dengan gila. Kali ini, jika mereka mengenai Zichen, dia pasti akan mati. 385 Langit bergetar, dan senjata pil itu memancarkan aura yang mengerikan. Mereka menyerbu ke arah Zichen, dan pada saat yang sama, semua jenis serangan datang. Mereka ingin membunuh Zichen dalam satu pukulan. Beberapa senjata pil dan lusinan serangan. Belum lagi Zichen hanya berada di batas energi sejati, bahkan jika dia berada di puncak batas Zephir, dia pasti akan mati. Namun, Zichen tidak menghindar. Sebaliknya, dia berteriak keras. Suaranya seperti ribuan petir yang meledak pada saat yang sama, mengguncang langit. Beranikah kau menyerang orang-orang klan petir? Kau menindas kami. Suara menggelegar itu bergema di antara langit dan bumi. Apa-apaan klan petir ini? Kalian main trik lagi? Kali ini, tidak ada gunanya bahkan jika kau mengatakan kau adalah dewa petir. Pergilah ke neraka. Seseorang mengumpat lagi. Kemunculan Zichen membuat mereka sangat tidak senang. Mereka takut sebelumnya, tetapi kali ini, mereka tidak akan tertipu lagi. Ledakan, langit bergetar, dan serangan yang lebih mengerikan pun jatuh. Musuh-musuh ini menyerang dengan serangan yang mengguncang bumi, ingin membunuh Zichen dalam sekejap. Siapapun yang menyinggung klan petir, mati. Tiba-tiba, terdengar teriakan. Suara dingin itu meliputi segalanya, menyebabkan orang-orang gemetar. Kemudian, seolah-olah malapetaka yang tak tertandingi telah hidup kembali, dan aura yang mengerikan memenuhi langit. Langit dan bumi berubah menjadi putih keperakan dalam sekejap. Ribuan kilatan petir muncul pada saat yang sama, menerangi langit. Itu seperti rantai langit dan bumi, yang menghubungkan seluruh langit. Gemuruh. Guntur meledak, dan aura mengerikan melonjak. Kesengsaraan petir muncul. Ribuan sambaran petir mendatangkan malapetaka, seperti pemandangan kehancuran. Ini adalah kesengsaraan petir. Ya Tuhan, mengapa ada kesengsaraan petir? Dan jumlahnya sangat banyak. Seperti lautan petir. Apakah Zichen benar-benar dewa petir? Apa yang terjadi? Pertama, ada jari petir, lalu ribuan kesengsaraan petir. Siapa Zichen? Melihat lautan petir yang terbentuk oleh puluhan ribu petir, semua orang tercengang. Ribuan sambaran petir membentuk lautan petir, langsung menyelimuti musuh di langit. Suara guntur yang menggelegar memekakkan telinga. Itu mayat kuno. Dialah yang meluncurkan bencana petir. Itu bukan kesengsaraan petir. Itu mayat kuno yang bermutasi. Langit dipenuhi petir, mewarnai langit dan bumi menjadi perak. Naga petir menari, berputar dan berputar, memancarkan aura yang menakutkan. Semua serangan yang dilancarkan melalui udara dihancurkan satu demi satu. Pada saat yang sama, keempat senjata pil juga ditangkis oleh petir dan berbalik. Melihat pemandangan ini, wajah semua musuh di udara berubah. Ini adalah anomali yang disebabkan oleh mayat-mayat kuno. Di masa lalu, ketika mereka menyerang dengan senjata alkimia mereka, situasi seperti itu pernah terjadi. Akan tetapi, jumlah petir yang ada hanya beberapa lusin saja, tidak seperti sekarang yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Zichen bisa membuat mayat kuno? Mungkinkah dia merangsang mayat kuno itu untuk membunuh? Naga petir itu mendatangkan malapetaka, dan aura yang merusak menyebar keluar. Banyak orang berteriak dengan sedih di udara saat mereka menderita serangan petir. Bahkan lebih banyak orang yang terkejut. Pada saat ini, Zichen berdiri di tengah lautan Guntur. Tubuhnya ditutupi oleh lapisan cahaya kemasan, dan dia tampak seperti Dewa Guntur. Ribuan baut petir menyambar, tetapi mereka tidak bisa melukainya sama sekali. Gemuruh. Petir itu mengamuk. Ribuan naga petir meliuk-liuk, membawa aura penghancur yang dapat menghancurkan segalanya. Ledakan. Kemanapun naga petir itu lewat, akan terjadi serangkaian ledakan. Darah berjatuhan dari langit. Salah satu musuh hanya sempat menjerit sebelum ia terbunuh oleh petir itu. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Ribuan naga petir membentuk lautan petir. Musuh-musuh di langit dikelilingi oleh lautan petir, dan mereka semua mati. Petir terus menyambar, dan aura penghancur berdesir. Musuh lain di langit tewas, dan teriakannya bergema di langit. Kekuatan naga petir itu tak terbatas. Ribuan naga petir membentuk kekuatan penghancur yang menyapu segalanya. Di kejauhan, banyak orang tercengang. Pemandangan di depan mereka jelas di luar dugaan semua orang. Zichen berdiri di bawah ribuan sambaran petir, dan dia tidak terluka. Namun, musuh di langit terbunuh satu per satu. Mengerikan sekali. Sepertinya Zichen telah membangkitkan obsesi mayat kuno itu. Itu hanya obsesi, dan itu punya kekuatan yang besar. Seberapa kuat mayat kuno itu saat masih hidup. Di kejauhan, Liu Bo, Wang Xi, dan yang lainnya terkejut oleh kekuatan petir tersebut. Pada saat yang sama, mereka penasaran tentang bagaimana Zichen memicu obsesi tersebut. Ah, tolong. Zichen, kau iblis. Kau akan mati dengan mengerikan jika kau membunuh kami. Teriakan bergema, dan kutukan terus terdengar. Musuh-musuh di langit berlarian, mencoba keluar dari lautan petir. Huff, kau harus siap dibunuh jika kau ingin membunuh. Semua yang terjadi hari ini adalah kesalahanmu sendiri. Suara Zichen dingin. Melihat musuh-musuh di langit mati satu per satu, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, dia merasakan kepuasan. Pasukan utama ingin membunuhnya dan teman-temannya. Mereka bersekongkol, menipu, dan menggunakan segala macam cara. Semua yang terjadi hari ini adalah kesalahan mereka sendiri, dan mereka pantas mendapatkannya. Begitu tiba di area ini, Zichen merasakan gelombang energi samar, mirip dengan pemanggilan, memengaruhi pikirannya dan memanggilnya maju. Setelah dia menggunakan teknik gerakan kecepatan ekstrim, pemanggilan itu menjadi lebih intens. Seolah-olah ada aura dengan asal yang sama di depannya. Karena itu, Zichen punya tebakan. Ketika tetua tertinggi datang ke sini, dia memperoleh dua buku rahasia. Salah satunya adalah jari petir, dan yang lainnya adalah sembilan kilatan petir. Sembilan kilatan petir saling beresonansi, dan hanya Zichen yang bisa merasakannya. Kemudian muncul jari petir. Zichen ingin menggunakan jari petir untuk memicu obsesi mayat kuno itu. Tentu saja, Zichen tidak yakin 100% bahwa dia akan berhasil. Ini juga merupakan pertaruhan. Obsesi mayat kuno abadi itu memang luar biasa. Tidak ada yang mengecewakan Zichen. Mereka benar-benar memiliki semacam kesadaran, yang diaktifkan oleh Zichen. Oleh karena itu, jari petir muncul. Siapa saja pembudidaya yang menghina jari petir akan dibunuh olehnya. Namun, kekuatan-kekuatan besar bereaksi dengan cepat. Mereka tahu bahwa ada masalah dengan jari petir, jadi mereka berbalik untuk membunuhnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Karena itu, Zichen berteriak lagi. Dia tidak tahu apa itu klan petir, tetapi Zichen tahu bahwa mayat kuno itu berasal dari klan petir. Karena sebelum ini, Wang Kiong telah memberinya sebuah tanda kuno, dan Old Mo telah menerjemahkannya. Ada kata-kata, klan petir, di dalamnya. Ah, tolong. Petir terus menyambar, teriakan memilukan terdengar saat tubuh-tubuh yang ada di udara meledak. Yang tersisa masih bertahan dengan sedih, berteriak minta tolong. Tetapi pada saat ini, di tengah-tengah petir itu, bahkan para kultifator alam terbang tahap akhir dengan senjata pil pun tidak dapat menerobosnya, apalagi mereka. Apakah dia akan membunuh semua orang? Kekuatan petir memang mengerikan. Bahkan para ahli dengan senjata pil tidak dapat menembusnya. Ini adalah tanda bahwa dia akan melenyapkan semua musuh di udara. Jurus Zichen ini cukup kejam. Cukup kejam. Jika semua orang mati kali ini, kekuatan besar di dunia luar mungkin akan menjadi gila. Para penonton di kejauhan sangat terkejut. Petir itu seperti binatang buas raksasa, melahap segalanya. Semua orang tampaknya berjuang untuk melawan petir. Selama periode ini, para kultifator alam terbang terus-menerus mati. Sumpah serapah, umpatan, teriakan minta tolong dan ratapan terdengar terus-menerus, namun tetap saja mereka tidak dapat diselamatkan. Zichen menatap mereka dengan dingin. Ekspresinya acu-ta'acu, tetapi dia tidak sabar menunggu mereka mati segera. Di kejauhan, semua orang berseru. Rupanya, Zichen sekali lagi telah melakukan prestasi luar biasa dan membunuh para kultifator alam terbang. Petir itu mendatangkan malapetaka. Para kultifator alam terbang tahap awal akan meledak dengan satu sentuhan, berubah menjadi hujan darah. Keempat monster itu punya beberapa trik tersembunyi. Meskipun mereka masih hidup, mereka terluka berulang kali. Tubuh mereka hampir amruk. Mereka mencoba segalanya, tetapi mereka tidak bisa keluar. Mereka semua putus asa. Tidak ada solusi untuk tempat ini. Tidak ada yang bisa keluar. Ini adalah zona mati. Sekalipun mereka tidak mau, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Semuanya, jangan bergerak. Tetaplah di tempat kalian. Tiba-tiba, seorang kultifator alam terbang tingkat akhir dengan senjata pil berteriak. Jangan bergerak. Jangan gunakan energimu. Jangan mencoba melarikan diri. Tetaplah di tempatmu. Suara lain terdengar, menyebar ke seluruh tempat. Semua orang putus asa. Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata kultifator alam terbang, banyak orang tanpa sadar berhenti. Mata mereka dipenuhi dengan kebingungan dan keraguan. Namun segera, mereka menyadari bahwa meskipun petir itu masih mengamuk, petir itu tidak terus menyerang. Mereka menyerah untuk melarikan diri dan melawan, tetapi mereka masih hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat kilat menyambar di hadapan semua orang, mata semua orang terbelalak tak percaya. Tadi, sambaran petir masih aktif menyerang, melumpuhkan banyak zephir. Namun, pada saat ini, sambaran petir benar-benar berhenti menyerang. Langit dipenuhi cahaya keperakan dan kilat. Itu masih menakutkan, tetapi tidak membunuh secara aktif. Selama mereka tidak bergerak, kilat tidak akan meledak lagi. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang, termasuk Zichen. Menurutnya, dengan memicu obsesinya dan memicu ribuan petir, dia pasti bisa membunuh semua orang, dan dia juga bisa mendapatkan empat senjata pil. Bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Namun, semua yang ada di depannya langsung menghancurkan angan-angannya. Pasti karena obsesi. Tak lama kemudian, Zichen bereaksi. Ketika obsesi itu masih hidup, ia adalah manusia yang benar-benar kuat. Ia pasti memiliki hati yang kuat. Pada saat ini, bahkan jika ia telah berubah menjadi obsesi, ia tetap tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah, terutama mereka yang putus asa. Zichen sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa mengendalikan obsesinya. Fiu! Setelah selamat, musuh-musuh itu terengah-engah. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi mereka tidak menurunkan kewaspadaan mereka karena medan petir belum menghilang. Dia tidak mati. Sungguh bajingan yang beruntung. Zhang Houtian mengumpat. Dia sangat tidak senang. Ledakan. Tiba-tiba, langit bergetar lagi. Aura mengerikan muncul dari medan petir. Seluruh medan petir berguncang, seolah-olah sosok yang kuat akan segera bangkit. Ini. Sesaat kemudian, ekspresi semua orang berubah. Mereka terkejut dan berseru. Di tengah medan petir, tiba-tiba muncul sosok tinggi. Kakinya menginjak tanah, dan kepalanya menjulur ke langit. Dia bagaikan raksasa langit dan bumi. Sosoknya sangat mengesankan, dan kekuatannya yang tak terbatas membuat seluruh medan petir bergetar. Itu mayat kuno. Mungkinkah dia masih hidup? Sosoknya kabur. Unggungnya menghadap semua orang, tetapi ada kekuatan mengerikan yang menyebar. Dia melihat ke arah timur, matanya memancarkan cahaya yang menakutkan. Di medan petir, semua orang ketakutan. Pada saat ini, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Tubuh mereka sudah jatuh ke tanah. Di bawah tekanan kuat dari hantu, mereka berlutut di tanah. Mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Hanya Zichen yang masih berdiri di sana, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, membentuk perisai yang menghalangi tekanan yang tak berujung. Dia masih berdiri di sana, menatap hantu itu. Siapa yang bisa menguburku kembali ke klan petir? 386 Di wilayah Guntur, muncul sosok tinggi. Sosok itu sangat agung, sebanding dengan langit dan bumi. Sosoknya samar-samar, dan dia melihat ke arah timur dengan punggungnya menghadap semua orang. Tubuhnya melonjak dengan aura yang menakutkan. Di laut Guntur, kecuali Zichen yang berdiri sendiri, semua orang berlutut seolah-olah mereka sedang bersujud kepada yang tertinggi dari ras manusia. Mereka begitu ketakutan hingga tidak berani mengangkat kepala. Sosok yang samar itu terlalu kuat. Bahkan tahap akhir dan puncak alam Zephir pun harus berlutut. Di kejauhan, yang lain terkejut. Jelas, kemunculan sosok itu di luar dugaan semua orang. Mungkinkah mayat kuno itu telah dibangkitkan? Semua orang ketakutan. Sosok ini diduga sebagai mayat kuno yang telah bangkit kembali. Banyak orang yang begitu terkejut hingga mereka mundur. Bukan mayat kuno yang telah dibangkitkan. Melainkan obsesi yang telah diaktifkan sepenuhnya. Seseorang berkata, kebangkitan obsesi saja sudah memiliki kekuatan seperti itu. Itu bahkan lebih mengerikan. Mayat kuno itu dilindungi oleh energi yang tidak dapat dijelaskan. Tidak seorang pun dapat mendekatinya. Pada saat ini, mayat itu masih duduk di sana, melihat ke arah timur, tidak bergerak. Di sampingnya, kata-kata kuno itu memancarkan cahaya yang cemerlang. Ini semua adalah karakter dari sebelum zaman kuno, sangat kuno, fondasi kehendaknya. Sosok jangkung itu menoleh ke arah timur dan bergumam pada dirinya sendiri, siapa yang bisa menguburku kembali ke klan petir. Tak seorang pun mampu memahami kata-kata kuno ini, tetapi melalui fluktuasi pikiran spiritual, setiap orang dapat memahami makna kata-kata ini. Apakah ini warisan? Mungkinkah ini kunci untuk membuka warisan? Kebangkitan obsesi, pembukaan warisan. Aku ingin tahu siapa yang bisa mendapatkannya. Semua orang menjadi bersemangat. Obsesi mayat kuno itu adalah kembali ke klan petir. Itu seharusnya kampung halamannya. Obsesi itu tidak hilang bahkan setelah kematian. Pasti ada seseorang yang dia sayangi di sana. Semua orang menduga bahwa syarat untuk memperoleh warisan itu adalah dengan berjanji kepada pihak lain untuk membawa tulang-tulangnya kembali ke klan guntur. Dalam waktu singkat, banyak orang memikirkan banyak hal. Aku bisa, senior. Aku bisa menguburmu kembali ke klan petir. Di wilayah petir, seorang pria berdiri, matanya penuh kegembiraan. Setelah sosok ilusi itu berbicara, tekanan di sekelilingnya menghilang. Seolah-olah dia sedang mengenang seorang teman lama. Meskipun dia masih tinggi, dia tidak lagi memiliki sikap seorang ahli. Semua orang menghela nafas lega dan berdiri. Namun, lautan petir masih ada di sana. Tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Senior, aku bisa. Aku pasti bisa membawamu kembali ke klan petir. Yukong menggosok tangan. Dia mengganggu tangannya dengan gembira sambil mengucapkan sumpah yang sungguh-sungguh. Reaksinya sangat cepat karena dialah yang pertama menjawab. Pandangannya menyapu sekeliling karena dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Adapun di mana klan petir berada, dia tidak tahu dan tidak perlu baginya untuk tahu. Cukup banyak orang yang melotot ke arahnya, merasa jengkel dalam hati. Ledakan. Lautan petir yang sunyi tiba-tiba berubah menjadi ganas. Setelah itu, kilatan petir melonjak dan menyerbu ke arah Yukong yang telah membuka mulutnya. Dengan ledakan keras, darah mengalir deras dan tubuh Yukong hancur. Sosok ilusi itu masih membelakangi kerumunan. Sosok itu tidak bergerak sama sekali, seolah-olah tidak mendengar kata-kata penegasan Yukong. Segala sesuatu seperti lautan petir itu sendiri, menghancurkan Yukong yang telah berbicara. Semua orang tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa lautan petir tiba-tiba menjadi ganas. Banyak orang yang memiliki ekspresi menyesal dan berpikir bahwa reaksi mereka terlalu lambat tidak dapat menahan diri untuk tidak bergidik ketika Yukong meninggal. Saya pergi selama ribuan tahun untuk mencari warisan klan petir. Saya melewati pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, dan nyaris lolos dari kematian. Pada akhirnya, saya menemukan jari petir dan sembilan kematian dari keterampilan pertempuran klan petir. Di atas kata-kata kuno itu, cahaya bersinar terang. Sosok ilusi itu tampak tenggelam dalam ingatannya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia berbicara dalam bahasa kuno, jadi tidak ada yang bisa memahaminya. Namun, fluktuasi pikiran spiritual membuat semua orang mengerti. Mendengar ini, hati semua orang bergetar. Ditinggalkan selama ribuan tahun. Lima kata ini saja sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Para kultifator generasi kita melawan langit untuk berkultifasi. Itu lebih seperti melawan langit untuk merampas hidup seseorang. Semakin kuat seseorang, semakin lama ia bisa hidup. Namun, bahkan mereka yang berada di level penguasa hanya memiliki rentang hidup seribu tahun. Mereka belum pernah mendengar tentang orang kuat yang bisa hidup selama ribuan tahun. Jelas, ini adalah eksistensi yang sangat kuat. Kekuatan tempurnya saat masih hidup setidaknya di atas level Sovereign. Warisan Klan Petir, Jari Petir dan Sembilan Kematian Keterampilan Pertempuran Klan Petir. Selain itu, kata-kata sosok ilusi berikutnya membuat semua orang tercengang. Mereka menoleh untuk melihat Zi Chen. Sebelumnya, Zi Chen telah berulang kali meneriakan, Jari Petir mengatakan bahwa itu adalah keterampilan ilahi. Semua orang telah mendengarkannya begitu lama hingga kapalan terbentuk di telinga mereka. Namun sekarang, mereka benar-benar mendengar, Jari Petir, dari mulut hantu itu. Selain itu, itu adalah salah satu dari dua keterampilan pertempuran hebat dari Klan Petir. Kedengarannya luar biasa. Mungkinkah Jari Petir Zi Chen benar-benar keterampilan ilahi? Semua orang memiliki keraguan seperti itu, tetapi keraguan itu segera sirna. Sungguh lelucon. Jari Petir Zi Chen tidak berguna. Jari Petir yang sebenarnya adalah petir yang baru saja muncul. Segala yang dilakukan Zi Chen sebelumnya adalah memicu obsesi dan mengeluarkan Jari Petir yang asli untuk menghancurkan musuh. Rencana yang sangat dalam. Semua orang di udara menggertakkan gigi. Mereka membenci Zi Chen sampai ke akar-akarnya. Zi Chen terdiam dan mendengarkan dengan saksama. Namun, dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka ahli ini datang ke sini untuk mendapatkan warisan Klan Petir. Setelah seribu tahun mencari, kami mendengar bahwa leluhur petir telah jatuh di tanah pemakaman suci. Kami datang ke sini bersama untuk mencari warisan itu. Tanpa diduga, kami di jebak dan indra spiritual kami pun rusak. Kami tidak punya waktu lama untuk hidup. Tulisan-tulisan kuno itu bersinar dan sosok ilusi itu mendesah. Dalam sekejap, semua orang seakan melihat kejadian yang terjadi di masa lalu. Satu demi satu, para ahli yang tak tertandingi berkumpul untuk menjelajahi tanah pemakaman orang suci untuk mencari berbagai warisan. Sepanjang jalan, mereka membunuh para dewa dan Buddha. Namun, di tengah perjalanan, mereka disergap dan mengalami pukulan yang fatal. Indra spiritual mereka rusak dan nyawa mereka dalam bahaya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Zi Chen seperti melihat pengkhianatan seorang teman. Persis seperti saat ia dan Zhao Ken berada di puncak gunung. Zhao Ken memberinya pukulan yang mematikan. Hanya saja dia lebih beruntung daripada Zhao Ken dan tidak mati. Memiliki pengalaman yang sama, Zi Chen penuh simpati pada ahli ini. Pada saat yang sama, dia juga merasakan kesedihan pihak lain. Indra spiritualku rusak dan hidupku dalam bahaya. Setelah membunuh beberapa penjahat, aku secara tidak sengaja memasuki formasi teleportasi dan tiba di sini. Aku tidak punya waktu lama untuk hidup. Misi klan petir belum selesai. Dua keterampilan pertempuran hebat tidak dapat ditransmisikan kembali ke klan petir. Mereka akan ditinggalkan untuk dibawa kembali oleh orang yang ditakdirkan. Kata-kata kuno itu terus bersinar saat sosok ilusi itu bergumam pada dirinya sendiri. Kata-kata kuno itu adalah obsesi mayat kuno itu. Pada saat ini, sosok ilusi itu hanya membuka mulutnya dan membaca. Dalam sekejap, semua orang melihat sosok gagah perkasa seperti cahaya yang bertarung sengit dengan para penjahat. Meskipun dia terluka parah, dia masih mengeluarkan kekuatan tempur yang tak tertandingi dan membunuh beberapa orang. Sosok ilusi itu bergetar. Sosok merah menyala itu terlihat sangat jelas. Sosok itu seperti makhluk api dengan kekuatan tempur yang dahsyat dan bertarung sengit dengan sang ahli. Kedua belah pihak berubah menjadi dua sinar cahaya dan bertarung dengan sengit. Pada akhirnya, ahli itu terluka parah dan secara tidak sengaja melangkah ke formasi teleportasi. Sosoknya menghilang. Makhluk api itu meraung dan tampak sangat enggan. Namun, formasi teleportasi tiba-tiba menghilang dan dia tidak mengikutinya. Sosok itu samar-samar dan juga kenangan yang tertinggal karena obsesinya. Dia memiliki kesan mendalam tentang makhluk api itu. Jelas, dialah yang menyerang lebih dulu. Apakah ini ras asing? Zichen merasa khawatir. Dia hanya bisa melihat gumpalan api. Dia adalah ahli yang tak tertandingi. Dalam obsesinya, tidak ada kata untuk balas dendam. Hanya ada dua keterampilan pertempuran hebat yang telah susah payah dicarinya, serta klan petir. Seluruh lautan petir menjadi tidak jelas. Garis-garis cahaya perak tampak telah menjadi cermin. Ahli itu batuk dan mengeluarkan banyak darah. Tubuhnya terluka parah, tetapi dia menggunakan sisa hidupnya untuk mengukir kata-kata kuno ini. Kata-kata ini berasal dari zaman dahulu. Kata-kata ini bersinar cemerlang dan menjadi obsesinya yang mendasar. Siapa yang bisa menguburku kembali ke klan petir? Pada akhirnya, ahli itu duduk di tanah dan melihat ke arah timur. Matanya tak bernyawa dan perlahan kembali diam. Sementara itu, di permukaan tubuhnya, lapisan cahaya muncul dan menyebar ke kejauhan. Lapisan itu melindunginya dari dalam dan melindungi mayatnya selamanya. Pada saat yang sama, dua cahaya redup muncul dan melayang di dalam penghalang cahaya. Setelah diamati lebih dekat, terlihat bahwa itu adalah dua teks kuno yang bersinar terang. Akan tetapi, itu bukanlah kata-kata dari zaman kuno, melainkan teks-teks kuno. Dua keterampilan bertarung hebat itu akhirnya diwariskan. Itu adalah jari petir dan sembilan kematian petir. Seseorang berseru, jelas, mereka mengenali kata-kata kuno itu. Mata banyak orang menjadi bersemangat. Segalanya kembali sunyi. Namun, pemandangan ilusi itu tidak menghilang. Di masa lalu, tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya berlalu dengan cepat. Hingga suatu hari, sesosok tua berlumuran darah muncul di depan mayat kuno itu. Ia membungkuk beberapa kali kepada mayat kuno itu dan mengambil dua keterampilan bertarung dari penghalang cahaya. Melihat sosok tua itu, Zichen hampir berteriak kaget. Karena itu adalah tetua tertinggi. Memang dialah yang mengambil dua keterampilan pertempuran itu. Penghalang cahaya tidak menghentikannya. Namun, setelah dia mengeluarkan teks-teks kuno dari penghalang cahaya, teks-teks kuno yang bersinar cemerlang berubah dengan cepat. Seolah-olah 10 ribu tahun telah berlalu dalam sekejap. Teks-teks kuno itu menguning dan layu, hampir hancur. Bahkan satu halaman Thunderbolt Finger telah berubah menjadi debu. Dengan dua keterampilan bertarung di tangan, gelombang energi menyembur keluar dari penghalang cahaya dan langsung mengirim sesepuh tertinggi itu melayang. Lautan petir meletus dan semuanya kembali normal. Segala sesuatu sebelumnya seperti ilusi. Sosok yang mengesankan itu masih berdiri di tengah lautan petir. Dia melihat ke arah timur dan bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah dia melihat kelan petir. Pemandangan ilusi itu lenyap dan semua orang terbangun seolah-olah dari mimpi. Setelah itu, semua orang menatap Zichen serempak. Banyak dari mereka yang memiliki niat jahat. Di antara mereka, Yukong dari Wuzong dapat mengenali sosok tua itu dari tempat kejadian. Dua keterampilan pertempuran hebat yang telah diambilnya jelas berada di tangan Zichen. Warisan itu sudah hilang. Zichen sudah mengambilnya sejak lama. Mungkinkah mayat kuno itu terobsesi untuk membawanya kembali ke klan petir? Banyak orang yang tidak rela. Mereka merasa takdir begitu tidak adil. Mengapa semua hal baik menjadi milik Zichen? Siapa yang bisa menguburku kembali ke klan petir? Sosok yang mengesankan itu berbicara lagi. Ini juga merupakan kalimat terakhir dari kata-kata kuno, permintaan terakhir. Aku bisa, senior, aku bisa membawamu kembali ke klan petir. Seseorang berbicara. Jelas, dia tidak percaya bahwa tidak ada warisan. Ledakan. Bayangan itu tidak menoleh. Lautan petir meletus lagi dan menghancurkan tulang-tulang yutian. Semua orang gemetar dan tidak berani berbicara. Aku bisa membawamu kembali ke klan petir. Pada saat ini, Zichen berbicara dengan tenang. Namun kata-katanya yang tenang bagaikan sebuah janji, memicu ribuan guntur dan kilat. Bayangan yang tidak berbalik juga berbalik di saat berikutnya. Sosok itu sangat mengesankan. Penampilannya sama sekali tidak terlihat jelas. Sangat ilusi. Satu-satunya yang terlihat adalah tanda petir di antara kedua alisnya. Seperti naga petir yang terukir di sana, bersinar terang. Bayangan itu berbalik dan menatap Zichen. Sepasang mata yang kosong dan ilusi itu menjadi padat. Ada cahaya mengerikan yang berkedip di dalamnya. Tanda petir di antara alisnya tampaknya telah dihidupkan kembali. 387. Zichen membuka mulutnya. Suaranya tenang, tetapi menyebabkan gemuruh guntur. Itu seperti sebuah janji. Bayangan itu berbalik dan menatap Zichen. Banyak orang yang menunggu Zichen tersambar petir merasa kecewa. Ribuan petir bergemuruh, tetapi Zichen tidak terbunuh. Mata cekung sosok ilusi itu tiba-tiba menjadi tajam, memancarkan cahaya yang menakutkan. Tanda petir di antara alisnya menjadi lebih jelas, seolah-olah seekor naga petir sedang berenang di sekitarnya. Aku bisa membawamu kembali ke klan petir dan mengembalikan teknik bertarung klan petir. Ulang Zichen sambil menatap mata bayangan itu. Tidak ada yang berbicara. Mereka semua melihat kejadian ini. Banyak orang menunggu petir menyambar dan membunuh Zichen. Ledakan. Lautan petir itu memang ganas, penuh dengan kekuatan. Mereka yang cukup beruntung untuk selamat dari lautan petir itu semuanya terlempar keluar. Zichen masih baik-baik saja. Mereka jatuh ke tanah, menatap lautan petir dengan enggan. Lautan petir memaksa mereka mundur. Jelas, ini adalah ritme Zichen mendapatkan warisan. Mengapa? Banyak orang berteriak dalam hati. Mengapa hal baik selalu terjadi pada Zichen? Di lautan petir, Zichen menatap bayangan itu. Mata bayangan yang menakutkan itu menatap Zichen, seolah-olah ingin melihat ke dalam dirinya. Dia hanya menatap Zichen dan tidak segera memberinya warisan. Berdengung. Jantung Zichen bergetar, lightning yuan berdesir, dan fluktuasi aneh terpancar melalui tubuh Zichen. Mata sosok ilusi itu menjadi lebih cerah dan lebih menakutkan. Namun, ada juga warna aneh di pupilnya. Pada saat ini, dia tampaknya memiliki pikiran yang nyata. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Zichen mendapat ilusi bahwa ahli klan petir telah dibangkitkan kembali berkat bantuan obsesinya. Tubuh aslinya kembali hidup, dan dia menatap Zichen dengan cahaya yang lebih terang di matanya. Berbagai ekspresi muncul di wajahnya, seperti terkejut, heran, gembira, dan sebagainya. Namun, semua perubahan ini terjadi dalam sekejap. Pada saat berikutnya, mata bayangan itu kembali kosong dan samar. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya menjadi kabur, seolah-olah akan menghilang. Gemuruh. Hantu itu menghilang, tetapi lautan guntur telah mengamuk. Kemudian, cahaya perak yang menyilaukan memenuhi dunia, dan lautan guntur perlahan menyusut. Gambar hantu itu menghilang. Lautan petir juga akan segera menghilang. Mungkinkah Zichen akan mendapatkan warisan? Semua orang berteriak kaget. Sosok ilusi itu perlahan meredup dan akhirnya menghilang dari dunia. Namun, saat menghilang, jejak petir di antara alisnya tetap ada dan terbang menuju Zichen. Warisan, itulah warisan yang sebenarnya. Itulah jejak petir, tempat warisan seorang ahli berada. Itulah warisan seorang ahli. Sialan, cepatlah terbang ke arahku. Banyak orang menjadi gila. Mereka berteriak keras dan bergegas maju, ingin merebut warisan itu. Berdengung. Senjata-senjata alkimia itu bergetar. Totalnya ada empat, dan meledak dengan aura yang mengerikan. Dikendalikan oleh tahap akhir alam langit kekaisaran, mereka bergegas menuju lautan petir untuk menghentikan Zichen memperoleh warisan. Gemuruh. Lautan petir itu mengamuk dan perlahan menyusut. Tidak menghilang, tetapi berubah menjadi medan petir. Seperti kulit telur petir, berwarna perak dan berkilau, melindungi Zichen di tengahnya. Pertahanan cangkang telur petir itu sangat kuat. Tidak peduli berapa banyak serangan yang datang, mereka tidak dapat menghancurkannya. Senjata-senjata alkimia muncul, tetapi mereka juga terdorong mundur. Sialan, warisan ini milikku. Aku tidak bisa membiarkan Zichen mendapatkan warisan itu. Semua orang menjadi gila dan menyerang dengan ganas. Suara gemuruh terus terdengar. Di antara mereka, keempat senjata alkimia menyerang dengan ganas. Namun, pertahanan medan petir itu luar biasa. Medan petir itu tidak bergerak sama sekali. Warisan. Zichen mendapatkan warisan begitu saja. Sialan, banyak orang berteriak, tidak mau menerima ini. Ini adalah obsesi seorang ahli. Ini adalah perisai cahaya pertahanan untuk Zichen. Jelas, ini untuk membuat Zichen memahami warisan. Di kejauhan, banyak orang berbicara. Mereka tidak memperebutkan warisan. Meskipun mereka merasa menyesal, mereka juga tahu bahwa warisan petir semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka dapatkan. Kemunculan Zichen berarti bahwa mereka ditakdirkan untuk tidak memiliki nasib apapun dengan warisan tersebut. Di dalam cangkang telur petir, tanda petir itu melesat ke arah Zichen. Ini adalah sumber pemanggilan. Setelah meninggalkan bayangan itu, persepsi Zichen menjadi lebih jelas. Seolah-olah mereka berasal dari sumber yang sama, Zichen tidak melawan dan membiarkannya melesat ke dahinya. Pada saat berikutnya, Zichen merasakan sensasi terbakar di antara kedua alisnya. Seolah-olah ada tanda api yang tercetak di sana. Ini adalah tanda klan petir. Ini melambangkan identitas klan petir. Pada saat ini, tanda itu tercetak di antara kedua alis Zichen. Namun, itu bukan perak, melainkan emas. Cahaya keemasan itu menyilaukan, seperti naga petir emas. Pada saat yang sama, dua keterampilan pertempuran warisan muncul dalam pikiran Zichen. Thunderbolt Finger dan Thunder Nine Dites. Jari petir. Ini adalah jari petir yang sebenarnya. Itu adalah jari petir yang sebenarnya. Jari petir muncul di langit, memancarkan aura yang mengerikan. Petir menyambar, melenyapkan segalanya. Petir itu menerangi lautan kesadaran Zichen. Zichen duduk bersila dan mulai memahami jari petir. Jari ini terus-menerus muncul dalam pikirannya. Ketika dia telah menghafal jari petir, pemuda petir itu muncul di ruang petir. Dia menembakkan jari petir dengan kekuatan yang luar biasa. Setelah itu, ada sembilan kematian petir. Namun, itu masih belum lengkap. Ketika dia mencapai kematian keempat, dia memiliki teknik kultivasi. Pemuda petir telah mengembangkan kematian keempat menjadi esensi sejati. Ahli yang tak tertandingi itu telah mencari selama ribuan tahun dan hanya menemukan sembilan kematian petir. Dari sini, orang dapat melihat bahwa teknik kultivasi ini luar biasa. Itu juga secara tidak langsung membuktikan bahwa pemuda petir itu menakutkan. Dia telah mengembangkan sembilan kematian petir hanya dalam satu kematian. Selain itu, ada peta di tanda petir itu. Itu adalah lokasi klan petir. Namun, itu hanya di dalam klan petir. Tidak ada lokasi yang akurat. Sial, sudah 10 hari. Kenapa cangkang telur petir itu belum juga menghilang? Waktu 10 hari sudah cukup bagi Zichen untuk mengingat semua warisan. Mungkinkah kita benar-benar telah melupakan warisan? Aku tidak bisa menerima ini. Jadi bagaimana jika Zichen mendapatkan warisannya? Setelah dia meninggal, tanda petir itu akan menjadi milikku. Sekalipun kita tidak bisa mendapatkan warisannya, kita tidak bisa membiarkannya hidup. Semua orang telah menunggu selama 10 hari. Selama periode ini, mereka sering menyerang cangkang telur petir. Namun, mereka tidak dapat memecahkannya sama sekali. Kekuatan pertahanan cangkang telur petir itu luar biasa. Cangkang telur itu seperti batu besar yang tidak bergeming. Pada saat ini, mereka hanya bisa menunggu. Semua musuh menggertakkan gigi mereka. Mereka dipenuhi dengan keengganan. Mereka semua bersiap untuk membunuh Zichen. Dalam sekejap mata, 5 hari lainnya telah berlalu. Cahaya cangkang telur petir itu sedikit meredup. Tampaknya waktu perlindungan yang ditetapkan oleh para ahli akan segera berakhir. Semuanya serang dengan seluruh kekuatan kalian. Musuh mulai bergerak lagi. Mereka melancarkan serangan satu demi satu. Senjata-senjata ajaib yang kuat menyapu semuanya. Mereka mendarat di cangkang telur petir, menyebabkan dunia bergetar. Selama periode ini, para monster yang berhubungan baik dengan Zichen ingin menghentikan mereka. Namun, banyak orang yang iri dengan Zichen yang memperoleh warisan. Tidak banyak orang yang ingin menghentikan mereka. Pada akhirnya, mereka mundur karena kekuatan senjata ramuan tersebut. Ledakan. Waktu berlalu, bumi bergetar. Musuh-musuh benar-benar gila. Mereka ingin memecahkan cangkang telur petir untuk mencegah Zichen berhasil memperoleh warisan. Mereka ingin mengganggunya. Di dunia luar, suara ledakan energi terus terdengar. Musuh-musuh terengah-engah. Mereka mati-matian menyerang untuk mengganggunya. Namun, di dalam cangkang telur petir, Zichen telah tenggelam ke dalam kondisi pemahaman yang mendalam. Pemuda petir telah menunjukkan setiap gerakan jari petir untuknya dan menunjukkan kilatan petir keempat untuknya. Dia telah memahami inti dari makna sejati, dan Zichen juga telah maju pesat dalam kondisi pemahaman yang mendalam ini. Waktu berlalu, cangkang telur petir itu sudah ada di sana selama lebih dari sebulan. Cahaya di dalamnya menjadi redup. Musuh masih belum menyerah. Mereka terus menyerang, yang menghabiskan banyak energi mereka. Namun, setelah hampir sebulan penyerangan, ada hasilnya. Sebuah retakan muncul di cangkang telur petir. Semuanya, mari kita bekerja lebih keras. Hancurkan benda ini dan bunuh Zichen, kata monster itu dengan dingin. Sebuah retakan muncul. Retakan itu akan segera pecah. Bunuh Zichen dan rebut warisannya. Keempat monster itu bersorak untuk para ahli mereka masing-masing. Serangan dilancarkan lagi. Para musuh bekerja sama untuk memecahkan cangkang telur petir. Satu, dua, tiga. Setelah sekitar 300 serangan, retakan akhirnya menyebar ke seluruh cangkang telur petir. Ledakan. Dengan suara keras, cangkang telur petir itu pecah. Energi petir perak mengamuk di mana-mana. Bunuh Zichen dan rebut warisannya. Cangkang telur petir itu pecah. Suara-suara pembunuh yang dingin terdengar. Aduh. Namun, pada saat ini, cahaya kemasan muncul dari energi ledakan itu. Cahaya itu melesat ke arah salah satu monster dengan niat membunuh yang gila. Engah. Cahaya kemasan menyala dan kilatan petir dingin menyambar. Kepala seorang prajurit langit kekaisaran tahap awal terbang tinggi. Tubuh tanpa kepala itu menyemburkan darah. Di kejauhan, monster lain muncul. Ada noda darah di lengannya. Ada ketakutan di matanya. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, dia akan mati. Zichen. Zichen telah muncul. Dia hampir membunuh monster itu begitu dia muncul. Ekspresi semua orang berubah. Zichen muncul di kejauhan. Matanya yang dingin menatap ke arah kerumunan. Akhirnya, matanya tertuju pada keempat monster itu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kalian memprovokasiku lagi dan lagi. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi hari ini. Nak. Aku harus mengatakan itu padamu. Kau tidak bisa melarikan diri hari ini. Warisan ini milik kita. Seorang prajurit langit kekaisaran tahap akhir muncul. Ia memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Kemudian, sosok-sosok melintas dan mengelilingi Zichen. Empat senjata alkimia melayang di langit. Senjata-senjata itu terkunci di empat arah. Senjata-senjata itu memancarkan aura yang mengerikan dan siap menyerang kapan saja. Di sekeliling mereka, ada banyak prajurit langit kekaisaran yang memiliki niat membunuh. Kali ini, jumlahnya bukan lagi empat pasukan, melainkan lima. Keluarga geng juga ikut bergabung. Huff, dendam lama dan baru. Mari kita selesaikan bersama. Menghadapi puluhan prajurit langit kekaisaran, Zichen sama sekali tidak takut. Matanya memancarkan niat membunuh. Dia bergegas menuju salah satu monster. Kau sedang mencari kematian. Begitu Zichen bergerak, prajurit langit kekaisaran lainnya juga bergerak. Niat membunuh yang tak berujung melonjak dan mereka semua menyerang. Dalam sekejap, langit dibanjiri energi. Langit terus berguncang. Aduh. Petir menyambar di bawah kaki Zichen. Kecepatannya dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Di tengah serangan, dia menghindar ke kiri dan kanan. Dia melewati ujung bila pedang dan bergegas ke depan monster. Ledakan. 388. Satu pukulan. Hanya dengan satu pukulan, Zichen telah mengalahkan seorang jenius. Tidak seorang pun tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Kehebatan pertempuran yang demikian dahsyat telah mengejutkan semua orang. Dengan pertumbuhan Zichen, kesenjangan antara dirinya dan para jenius pun semakin membesar. Tatapan mata Zichen dingin dan penuh dengan niat membunuh. Dia bertekad untuk membunuh para jenius ini. Menurutnya, para jenius yang disebut-sebut sebagai kekuatan besar itu hanyalah lalat. Jika bukan karena kekuatan keluarganya, Zichen pasti sudah membunuh mereka berkali-kali. Berani sekali kau. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan serangan kedua dan membunuh si jenius, sebuah senjata alkimia jatuh dari langit ke arah Zichen. Senjata itu jatuh dengan sangat cepat. Kemanapun senjata itu lewat, retakan terbentuk di angkasa. Engah. Senjata alkimia itu jatuh dengan cepat. Dengan kilatan cahaya, Zichen terbelah menjadi dua. Tidak bagus. Namun, ahli yang mengendalikan senjata alkimia itu sama sekali tidak terkejut. Sebaliknya, wajahnya berubah. Pada saat ini, Zichen yang terbelah oleh senjata alkimia itu tiba-tiba menghilang. Di hadapan jenius lainnya, Zichen muncul. Yang terbelah itu hanyalah bayangan. Tinju dominasi. Zichen berteriak. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan saat dia meninju lagi. Si jenius dari keluarga Chang terkejut. Matanya penuh ketakutan. Dia sama sekali tidak bisa menghindari pukulan kuat Zichen. Ledakan. Dalam ledakan tumpul itu, semua pertahanan si jenius dari keluarga Chang hancur. Pada saat yang sama, dia terlempar, meninggalkan jejak darah di udara. Dengan dua pukulan, dia melukai dua orang jenius. Kekuatan tempur Zichen sungguh menakjubkan. Pada saat ini, gelombang serangan kedua dari Zephyr tiba. Pada saat yang sama, ada empat senjata alkimia yang jatuh dengan cepat ke arah Zichen. Cahaya kemasan menyala di bawah kaki Zichen. Dia menunjukkan kecepatan yang ekstrim dan menghindar dalam sekejap. Ini adalah pertempuran yang membuat orang-orang tersipu malu. Puluhan orang turun ke langit dan menyerang bersama-sama, membunuh Zichen sendirian. Serangan gemilang mereka menutupi langit dan menutupi bumi. Namun, Zichen bagaikan seberkas cahaya kemasan. Ia melesat ke kiri dan kanan, bergerak di sekitar tepi setiap serangan. Bahkan para prajurit pil tidak dapat melakukan apapun padanya. Dunia bergerak sangat cepat. Guntur dan kilat menyambar ke segala arah. Zichen seakan memasuki alam tanpa siapapun. Ledakan. Setiap kali dia muncul, Zichen akan melepaskan pukulannya yang paling kuat. Cahaya kemasan yang menyilaukan itu begitu menyilaukan sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka. Dengan ledakan keras, hujan darah berceceran di mana-mana. Seorang kultifator Zephyr tahap awal terhempas, bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun dari Zichen. Di kejauhan, semua orang tercengang. Bahkan mereka yang ingin membantu pun tercengang. Zichen terlalu kuat. Dia bergerak di langit penuh serangan dan membunuh di udara. Langit dan bumi berguncang, dan suara ledakan terus-menerus terdengar. Setiap kali terdengar ledakan, itu berarti seorang ahli alam Zephyr tahap awal telah dihancurkan oleh tinju tirani. Tahap awal Zephyr, mundur cepat. Ahli alam Zephyr tahap akhir berteriak dan mengendalikan prajurit pil untuk menyerang dengan cepat. Namun, setiap kali, Zichen nyaris menghindari mereka. Sejauh ini, mereka belum menyerang Zichen. Saat ini, kekuatan tempur Zichen dapat sepenuhnya membunuh ahli alam Zephyr tahap awal. Bahkan monster pun tidak dapat mengalahkannya. Mereka hanya akan mencari kematian jika mereka muncul. Banyak ahli alam Zephyr tahap awal yang mundur seolah-olah mereka telah diberi amnesti. Mereka tidak ingin memprovokasi Zichen lagi. Swash. Namun, Zichen jelas tidak mau. Cahaya di bawah kakinya berkedip-kedip, dan dia menempel di dekat mereka seperti bayangan. Ledakan. Pukulan yang mendominasi lainnya. Cahaya kemasan menyambar ke seluruh langit. Ahli alam Zephyr tahap awal lainnya terhempas. Itu mengerikan. Apakah dia akan membunuh semua ahli alam Zephyr tahap awal? Semua orang sangat terkejut dan tercengang. Zichen memiliki kecepatan yang luar biasa dan sangat kuat. Para ahli alam angin topan tahap awal itu bahkan tidak bisa mundur dari medan perang. Pembantaian yang mengerikan masih berlangsung. Banyak ahli yang sangat marah hingga meraung dan menyerang dengan ganas, tetapi hampir tidak ada gunanya. Zichen menghindar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di tengah langit yang penuh dengan serangan, seolah-olah dia telah memasuki wilayah tak bertuan. Dia berpindah-pindah di antara berbagai senjata roh dan membunuh para ahli alam Zephyr tahap awal. Teriakan dan teriakan minta tolong terus terdengar. Bagi para ahli alam Zephyr tahap awal, hari ini adalah kiamat. Mereka tidak bisa mundur meskipun mereka mau. Ah, Zichen, datanglah dan lawan aku jika kau mampu. Seorang ahli alam angin tengah meraung marah. Senjata rohnya berubah menjadi cahaya dan menebas Zichen dengan kecepatan ekstrim. Ledakan. Sebuah pukulan mendarat, dan senjata roh itu langsung hancur. Pada saat yang sama, Zichen berubah menjadi cahaya dan bergegas menuju ahli alam angin tengah. Sebuah pukulan jatuh dan menimbulkan suara tumpul. Ahli alam angin tengah itu terlempar oleh Zichen. Dia batuk darah dan jelas terluka. Dia melukai ahli alam Zephyr tingkat menengah dengan satu pukulan. Apakah dia benar-benar hanya seorang ahli alam energi sejati? Apakah semua ahli alam langit begitu menakutkan? Kekuatan tempur yang tak tertandingi juga begitu menakutkan. Jika seorang ahli alam energi sejati memiliki kekuatan seperti itu, lalu jika Zichen berhasil menembus alam Zephyr, siapa yang dapat menekannya di alam Zephyr? Semua orang gempar, merasa luar biasa. Zichen tidak hanya melintasi satu alam, tetapi juga satu alam. Ini terlalu luar biasa. Begitu dia menerobos ke alam Zephyr, bukankah dia akan menjadi tak terkalahkan di dunia? Berdengung. Di atas langit, senjata alkimia bergetar, dan aura mengerikan meledak. Ahli alam angin tahap akhir meraum dan mengendalikan senjata alkimia untuk menebas Zichen dengan kecepatan ekstrim. Pada saat yang sama, senjata alkimia di tiga arah lainnya juga meluncurkan serangan yang mengerikan. Ledakan. Seluruh langit meledak, dan sebuah lubang hitam besar muncul, menyebar ke segala arah dan menyebabkan fluktuasi yang mengerikan. Para ahli alam Zephyr yang memegang senjata alkimia sangat gila, tetapi mereka tetap tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Zichen. Dia bagaikan cahaya, melesat ke kiri dan kanan, melesat menuju para ahli alam Zephyr. Ledakan. Dalam beberapa saat, Zichen muncul di depan ahli alam Zephyr tahap awal lainnya. Mata ahli alam Zephyr itu penuh dengan keputus asaan, dan sesaat kemudian, cahaya tinju yang menyelaukan menelan lawannya. Hari ini adalah kiamat bagi para ahli alam Zephyr tahap awal. Of. Selama waktu ini, beberapa ahli alam Zephyr tingkat menengah dipukuli oleh Zichen, batuk darah dan terlempar mundur. Semua orang geram. Kekuatan tempur Zichen memang kuat, tetapi mustahil untuk mengalahkan begitu banyak orang. Dua ahli alam angin tengah mampu menekannya. Namun, kecepatan aneh itu benar-benar membuat orang merasa tidak berdaya. Sialan, Zichen, beraninya kau berhenti dan bertarung denganku secara adil. Lihat saja apakah aku bisa membunuhmu. Seorang ahli alam Zephyr tingkat menengah meraum marah. Of. Bersihkan darah di sudut mulutmu dulu. Zichen mendengus dingin, sangat meremehkan. Orang yang baru saja dipukul mundur adalah dia. Pakar alam Zephyr merasa cemas, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Adapun para ahli alam Zephyr tahap akhir, mereka tidak takut pada Zichen, tetapi mereka hanya bisa mengejar Zichen. Serangan yang kuat mengguncang kehampaan, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun pada Zichen. Sejauh ini, mereka bahkan tidak dapat menyentuh ujung pakaiannya. Apa-apaan kecepatan ini, semua orang terdiam. Zichen, apakah kau berani berhenti dan bertarung denganku? Aku bisa membiarkanmu menggunakan satu tangan. Ahli alam Zephyr tahap akhir itu berteriak. Ia sangat yakin bahwa ia bisa membunuh Zichen dalam pertarungan satu lawan satu. Dasar bodoh, kau baru saja berada di tahap akhir alam Zephyr. Bagaimana kau bisa mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu? Jika aku adalah ahli alam Zephyr, aku bisa membunuhmu dengan satu pukulan. Zichen melesat cepat dan berkata dengan nada meremehkan. Bukankah kau dikenal sebagai seniman bela diri langit dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi? Apakah kau hanya tahu cara berlari? Berhentilah jika kau mampu. Mari kita bertarung secara adil. Beranikah kau bertarung seperti pria? Jangan lari seperti tikus. Selama ini, segala macam suara provokatif terus terdengar. Zichen sneret. He would not be fooled at all. Only an idiot would stop the fierce battle in such a situation. Zichen responded to Averion's provocation. Heru set to the early stage Zephyr Realem experts and blew them up with Apang. A rain of blood fell at the sky. The end of the early stage Zephyr Realem had arifat. Not good, quickly protect young master Chusun. Suddenly, a loud soul was hurt. Unknowingly, Zichen had passed through the heavy blockade and appeared in front of Chusun. The early stage Zephyr Realem experts, except for those who died, were almost all evacuated. However, the few monsters were heavily protected. After all, Teiwere the main targets of Zichen. But unexpectedly, Zichen still appeared in front of Chusun with extreme speed. Chusun shot it and retreated quickly. The cold aura around him surged, propping up a defensive light shield. At the summertime, several rise of light flashed in front of him. Teiwere all spirit weapons, blocking in front of him. Boom. Zichen threw out Apang. It was direct and violent. Many spirit weapons exploded in an instant, and at the summertime, layers of defense were broken, and hitting Chusun's body. The latter covered out blood and flew backward. He was seriously injured. As expected of a monster. When Zichen called kill the early stage Zephyr Realem experts, he didn't kill him in one blow. When he threw out a second blow, it was already too late. Many attacks came one after another. Kill, kill him. Don't let him escape. Chusun shot it. His eyes were full of heart rate, and then he retreated from the battlefield. At this moment, only the monster of the Lee family was left, and he also wanted to retreat. Damn, Zichen. We must kill him. Don't let him escape. His inheritance is ours. The monster of the Lee family greeted his teeth and was about to retreat. Leredo you think you're going? Zichen shot it. The golden light around him flashed again, and he was about to rush forward. Boom. But in an instant, the sky was violent and terrifying murderous intense surget. Several elixir weapons appeared in front of Zichen, almost killing him. He quickly retreated and dodged the attacks. Idiot. The monster of the Lee family snared. At this moment, many strong cultivators were protecting a monster. It was obviously difficult for Zichen to kill him. And without the early stage Zephyr realm experts, the battlefield was shrinking bit by bit, and they were determined to kill Zichen. Damn it, Zichen curse. He knew that it was hopeless to kill the monster, and he had to lay a fe. Other we say, there would be no way out if those strong cultivators shang the uncirclemen. After all, he wasn't in the air. He called me freely here to be chaos of his extreme speed. But onto the battlefield's rank, his extreme speed would be greatly limited. Kau beruntung. Zichen mendengus. Ia sangat tidak rela mati karena ia tidak bisa membunuh monster itu lagi. Kau tidak ingin membunuhku. Ayolah, aku akan berdiri di sini dan menunggumu membunuhku. Melihat Zichen hendak pergi, monster dari keluarga Lee itu memprovokasi dan mencibir. Mencicit. Pada saat itu, suara kera iblis terdengar. Ukurannya hanya sebesar kepalan tangan dan telah tertidur di pelukan Zichen. Pada saat itu, ia merangkak keluar dan meregangkan tubuhnya. Matanya yang seperti manik-manik melihat sekeliling dan melihat orang aneh dari klan Lee sedang memprovokasi mereka. Mencicit. Si kecil melambaikan tinjunya dan berteriak pada monster keluarga Lee. Anak kecil, jangan sombong begitu. Ambillah dan buatkan sup untukku nanti, kata monster dari keluarga Lee. Mencicit. Kata-katanya jelas membuat si kecil marah. Si kecil melambaikan tangan kecilnya dengan marah. Huff, binatang buas. Monster dari keluarga Lee mendengus. Si kecil benar-benar marah. Kali ini, ia melepaskan tinjunya dan melambaikan kaki kecilnya, meraih monster keluarga Lee. Sebuah cahaya hitam menyala. Bodoh. Monster dari keluarga Lee itu meremehkan. Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis dan dia diliputi keterkejutan. Itu karena, pada waktu yang tidak diketahui, cahaya hitam telah melingkari tubuhnya. Lebih jauh lagi, tubuhnya tidak mendengarkan perintahnya dan terbang maju. 389. Zichen mundur dari medan perang. Satu-satunya murid keluarga Lee dilindungi oleh beberapa ahli. Tidak ada harapan baginya untuk membunuhnya hari ini, jadi dia memutuskan untuk mundur. Jika tidak, jika dia menunggu sampai pengepungan menyusut, kemungkinan besar dia akan mati di sini. Tepat pada saat ini, murid keluarga Lee yang dilindungi oleh begitu banyak ahli tiba-tiba terbang ke udara. Cahaya hitam melingkarinya seolah-olah dia diikat oleh rantai saat dia terbang menuju Zichen. Ini. Melihat kejadian ini, Zichen tercengang. Yang lain juga tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa murid keluarga Lee mengambil inisiatif untuk menyerang. Namun melihat ekspresi terkejut dan takut dari pihak lain, hal itu bukanlah sesuatu yang disengaja. Zizi. Kera iblis itu hinggap di bahu Zichen dan melompat-lompat dengan gembira. Ia terus-menerus mengayunkan tinjunya yang kecil ke arah murid keluarga Lee dan memamerkan taringnya, mencoba untuk tampil garang. Itu kamu, anak kecil. Zichen menatap kera iblis dengan linglung. Sebenarnya apa yang dilakukan si kecil ini? Sudah sangat aneh bahwa kecepatannya lebih cepat darinya. Sekarang, ia bahkan menunjukkan keterampilan bertarung lain, menahan seorang jenius yang mengerikan dalam sekejap, membuatnya tidak dapat melawan sama sekali. Ini jelas makhluk kecil yang misterius. Metodenya sangat unik, dan tidak hanya menakut-nakuti orang. Lepaskan aku. Murid keluarga Lee terkejut sekaligus geram. Energi dalam tubuhnya melonjak liar, ingin membubarkan cahaya hitam itu. Namun, cahaya hitam itu seperti rantai, sangat kuat. Dia tidak bisa mematahkannya. Semua orang tercengang saat mereka menatap orang aneh dari klan Lee. Seolah-olah orang aneh dari klan Lee itu ditarik ke arah Zichen dengan seutas tali. Zizi, kera iblis itu berteriak, tangan kecilnya terus menunjuk ke arah Zichen. Artinya, cahaya hitam itu tidak akan bisa bertahan lama, dan dia harus bergegas membunuh musuh. Zichen tersadar. Niat membunuh terpancar di matanya. Cahaya berkelap-kelip di bawah kakinya, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Dia langsung melesat ke arah murid keluarga Lee, mengepalkan tinjunya dan meninju. Cahaya kemasan yang menyilaukan membuat semua orang tidak dapat membuka mata mereka. Ukulan mengerikan itu sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa itu adalah serangan kekuatan penuh Zichen. Zichen akan membunuh jenius mengerikan itu hari ini. Berhenti. Zichen, berhenti. Teriakan keras terdengar saat banyak ahli bergegas menuju Zichen. Serangan tajam muncul satu demi satu, tetapi jelas bahwa mereka terlalu lambat untuk bereaksi karena kebingungan mereka sebelumnya. Tidak, cahaya hitam yang berputar-putar itu menghilang pada saat berikutnya. Si jenius klan Lee melihat pukulan Zichen yang mencengangkan dan menjerit dengan menyedihkan. Ledakan. Tinju tirani itu mendarat, mengeluarkan suara terdam. Orang aneh klan Lee itu terlempar, batuk darah. Dia telah menderita pukulan fatal. Orang aneh dari klan Lee itu terbang mundur dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia orang aneh, dan kekuatan hidup serta kecakapan tempurnya sangat kuat. Dia tidak mati dalam satu serangan, yang membuatnya merasa agak beruntung. Selama dia tidak mati, dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh Zichen. Ekspresi ketakutannya berubah menjadi kebencian, tetapi segera, dia mulai berteriak ketakutan. Ini karena makhluk kecil itu melambaikan kaki kecilnya ke arahnya lagi. Cahaya hitam menyala, dan pada saat berikutnya, tubuhnya sekali lagi dikelilingi oleh cahaya hitam. Itu seperti rantai yang mengikatnya di udara, dan dia tidak lagi terbang mundur. Pada saat yang sama, dia terbang menuju Zichen. Tidak, tidak, orang aneh dari Klan Li itu berteriak ngeri, suaranya melengking. Jari petir. Dengan kesempatan seperti itu, Zichen tentu saja tidak akan melepaskannya. Dia berteriak, dan cahaya kemasan melonjak di sekujur tubuhnya saat dia melancarkan teknik pertempuran yang kuat. Pada saat berikutnya, kekosongan bergetar, dan sebuah jari emas muncul, dengan aura penghancur guntur dan kilat yang unik, menunjuk ke orang aneh dari Klan Li. Ledakan. Terdengar ledakan keras, dan cahaya kemasan meluap, mewarnai langit. Di bawah tatapan ngeri semua orang, orang aneh dari Klan Li meledak bersama dengan jari emas, dan sejumlah besar hujan darah meledak. Orang aneh dari Klan Li hancur total. Semua orang tercengang. Seorang aneh dari pengikut keluarga Yu benar-benar terbunuh, dan hanya dalam dua serangan, bahkan tidak ada mayat utuh yang tersisa. Hujan darah merah cerah berjatuhan, diikuti oleh beberapa mayat yang terpotong-potong, menimbulkan suara letupan, mengingatkan semua orang bahwa ini bukanlah ilusi. Dia benar-benar mati. Zichen benar-benar membunuh orang aneh dari keluarga Yu. Orang aneh dari keluarga Yu meninggal di depanku begitu saja. Semua orang terkejut, dan tiga orang aneh lainnya ketakutan setengah mati, tetapi pada saat yang sama, mereka merasa sangat beruntung. Kekuatan tempur Zichen terlalu kuat, dan itu menakutkan, tetapi pada saat ini, yang juga menarik perhatian semua orang adalah pria kecil di bahunya. Itu hanya seukuran kepalan tangan, dan tubuhnya dikelilingi oleh cahaya hitam. Itu sangat tidak mencolok, tetapi justru karena keberadaannya, Zichen berhasil membunuh musuh. Teknik bertarung yang membuat orang tidak bisa bergerak dengan lambayan kaki kecilnya bahkan lebih mengejutkan. Monster macam apa makhluk kecil itu? Dia bisa menjebak orang aneh di usia sekecil itu. Ukurannya hanya sebesar kepalan tangan, dan dilihat dari sudut pandang manapun, ia tampak seperti hewan peliharaan, tetapi ia memiliki keterampilan yang hebat. Semua orang tercengang. Zichen adalah prajurit tingkat langit, dan kekuatan tempurnya kuat, dan dia dikenal tak tertandingi. Semua orang dapat menerima bahwa dia dapat membunuh musuh di atas levelnya, tetapi pria kecil itu hanya seukuran kepalan tangan, dan itu juga luar biasa. Itu tidak dapat dipercaya. Ledakan. Dengan kematian orang aneh dari keluarga Yu, banyak serangan datang. Orang-orang dari klan Li tampaknya menjadi gila, dan mereka menyerang Zichen dengan sekuat tenaga. Senjata alkimia itu bergetar, dan aura mengerikan terus melonjak. Sebagian besar kekosongan hancur, dan serangan ganas itu lebih kuat dari sebelumnya. Kalian bertiga, jika aku melihat kalian lagi, hari itu adalah hari kematian kalian. Setelah membunuh orang aneh dari keluarga Yu, Zichen berhenti saat dia berada di depan. Setelah mengancam mereka, dia berubah menjadi cahaya kemasan, menghindari serangan, dan terbang menjauh. Wajah ketiga orang aneh itu pucat dan sorot mata mereka penuh dengan kengganan. Di kejauhan, semua orang terkejut. Zichen memang kuat, dan dia masih mengancam mereka setelah membunuh mereka. Itu adalah tamparan di wajah. Zichen, jangan lari jika kau punya nyali. Sekalipun kami harus membunuh sejauh seratus ribu mil, kami klan Li akan membunuhmu. Mulai sekarang, kami klan Li, tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Pasukan utama menjadi marah, dan orang-orang dari klan Li menjadi benar-benar gila. Dia terlalu sombong, dan dia membunuh tiga orang aneh mereka. Wajah klan Li mereka akan segera hancur. Kita sudah lama bermusuhan. Zichen mendengus. Orang-orang dari klan Li menjadi gila, dan mereka berteriak dengan marah. Kecuali keluarga Yu tahap awal, yang lainnya mengejar Zichen. Adapun pasukan lainnya, mereka juga mengejarnya. Hari ini aku akan melepaskanmu. Saat aku berhasil masuk ke keluarga Yu, kita akan melunasi dendam lama kita. Zichen berubah menjadi cahaya kemasan dan terbang menjauh, dan segera meninggalkan medan perang. Dia terbang di depan mayat kuno itu, dan perisai cahaya di sekitar mayat kuno itu masih ada di sana, dan tidak ada yang bisa mengguncangnya. Zichen mengarahkan jarinya, lalu petir kemasan melingkupi jarinya dan menekan perisai cahaya. Peng! Perisai cahaya yang tidak dapat dihancurkan bahkan oleh senjata alkimia meledak di bawah jari Zichen, berubah menjadi bintik-bintik cahaya. Pada saat yang sama, mayat kuno di perisai cahaya juga menghilang pada saat yang sama, berubah menjadi ribuan bintik cahaya, mengambang ke segala arah. Senior, aku akan mengantarmu pergi. Zichen menunjuk di antara kedua alisnya, dan sebuah cahaya menyala. Labu emas ungu muncul, bersinar dengan cahaya ungu. Saat tutup labu terbuka, cahaya psikedelik dilepaskan, dan kekuatan hisap langsung menyedot ribuan titik cahaya. Labu emas ungu sangat besar, dan terdapat banyak ruang di dalamnya. Ribuan titik cahaya tersedot ke dalam satu ruang. Setelah itu, Zichen berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri. Adapun karakter kuno di tanah, setelah mayat kuno itu menghilang, mereka tampaknya telah mengalami berlalunya waktu, dan perlahan-lahan meredup. Jejak terakhir menghilang ketika Zichen pergi. Zichen pergi, tetapi catatan pertempurannya masih mengejutkan. Banyak orang menatap ke arah Zichen melarikan diri, dan mereka tidak bergerak untuk waktu yang lama. Itu terlalu mengejutkan. Puluhan prajurit Zephir dan empat senjata alkimia tidak dapat menghentikan Zichen. Sebaliknya, mereka memungkinkannya untuk membunuh banyak prajurit Zephir tahap awal, dan bahkan seorang jenius. Klan Li sudah gila. Orang yang meninggal adalah seorang jenius mengerikan yang ingin keluar dan membuat nama untuk dirinya sendiri. Mereka berharap bahwa dia akan membawa kejayaan bagi klan Li, tetapi sayangnya, sebelum dia bisa pergi, dia telah dibunuh oleh Zichen, memutus semua harapan mereka. Terlebih lagi, Zichen telah membunuh tiga orang jenius mereka, yang merupakan kerugian besar. Kelompok lawan lainnya juga mengejar Zichen. Namun, mereka tidak mengejarnya lebih dari 10 ribu mil. Sepanjang perjalanan, mereka melihat cukup banyak warisan keterampilan pertempuran, serta wawasan dari individu kuat lainnya. Oleh karena itu, mereka tetap tinggal dan berhenti mengejar Zichen. Hanya keluarga Li yang benar-benar mengejar lebih dari 10 ribu mil. Namun, setelah 10 ribu mil, Zichen menghilang tanpa jejak. Di daratan yang luas itu, tidak ada seorang pun. Dalam radius beberapa ratus mil, semuanya sunyi-senyap. Zichen, keluarga Li dan kamu tidak dapat didamaikan. Raungan para ahli keluarga Li bergema di daratan yang luas, dan gemanya tidak menghilang untuk waktu yang lama. Dapat dilihat bahwa kali ini, Zichen benar-benar menyakiti mereka. Zichen tidak mendengar suara gemuruh dari anggota keluarga Li. Dia sudah berada ribuan mil jauhnya, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengejarnya di bawah kecepatan dunia yang ekstrim. Kra iblis itu melompat-lompat di bahu Zichen. Ia sangat gembira, dan kadang-kadang ia akan menjambak rambutnya dan berayun-ayun, tanpa beban. Sejak si kecil menyelamatkan hidupnya terakhir kali, sikap Zichen terhadap si kecil banyak berubah. Jelas, si kecil tidak punya niat buruk, atau itu tidak akan menyelamatkannya terakhir kali. Sepanjang jalan, keduanya tentu saja lebih banyak bicara. Kra iblis itu sangat senang, tetapi ketika Zichen bertanya tentang cara mengebak si jenius, Kra iblis itu terus menggelengkan kepalanya, dan menjadi linglung. Kispiritual langit dan bumi di sini sangat kaya, dan sangat cocok untuk kultivasi. Zichen tidak terburu-buru, dan dia berkultivasi sambil berjalan. Terkadang, dia akan menemukan beberapa wawasan dari para ahli, dan dia akan duduk bersila di samping mereka, dengan saksama memahaminya. Terkadang, dia akan melihat satu atau setengah gerakan yang ditinggalkan oleh para ahli manusia, dan dia akan perlahan memahaminya, menghafalnya, dan membiarkan pemuda petir itu mempraktikannya. Tubuh dan pikirannya jarang rileks, dan ia juga memperoleh banyak hal selama perjalanannya. Ia memperoleh beberapa keterampilan bertarung, dan keterampilan itu sangat kuat. Dengan cara ini, Zichen menempuh jarak ribuan mil, dan kekuatannya terus meningkat. Dia tidak jauh dari alam asal roh. Pada waktu berikutnya, Zichen menemukan tempat rahasia untuk berkonsentrasi pada kultivasi, dan berusaha menerobos ke alam zefir dalam satu gerakan. Ketika kekuatannya menembus alam angin, kekuatan tempur Zichen akan lebih kuat. Pada saat itu, ia secara alami akan mampu bertarung dengan alam angin tahap akhir. Di tempat ini, ia tidak akan takut pada kekuatan apapun. Berkultivasi di malam hari, memahami dua keterampilan pertempuran hebat di siang hari, dan pada saat yang sama memahami keterampilan pertempuran lainnya. Kehidupan Zichen sangat damai dan sangat nyaman. Namun kehidupan yang nyaman ini hanya bertahan selama sebulan sebelum terganggu. Amitaba. Pada suatu hari, sebuah nyanyian Buddha terdengar di luar tempat Zichen sedang menyendiri. Ledakan. 390. Amitaba. Begitu nyanyian Buddha terdengar, sebuah kekuatan dahsyat menyapu dan tempat pengasingan Zichen langsung meledak. Uing-uing berterbangan di mana-mana dan debu memenuhi udara. Seorang biksu botak berdiri di luar dengan tenang. Matanya penuh dengan antisipasi. Itu adalah biksu baik yang jahat. Kispiritual langit dan bumi sangat kaya. Setiap malam, akan ada energi yang melonjak seolah-olah ada sesuatu yang menyerap kispiritual langit dan bumi. Biksu itu menduga bahwa ada harta karun di sini. Biksu sialan. Namun, begitu tempat itu hancur, dia mendengar suara gemuruh yang sudah dikenalnya sebelum dia bisa melihat harta karun itu. Kemudian, sesosok tubuh bergegas menuju biksu itu. Itu Zichen. Mata biksu itu menyipit sedikit saat dia mengutup nasib buruknya. Mengapa dia bertemu dengan orang yang tidak beruntung ini? Dalam ajaran Buddha, dia dan Zichen sudah ditakdirkan. Namun hubungan itu berakhir buruk. Ketika pertama kali bertemu Zichen, yang terakhir hanyalah seorang kultifator bawaan yang tidak penting, tetapi dia membuatnya menderita kerugian pertama dalam hidupnya. Setelah itu, dia menderita kerugian yang tak ada habisnya. Bagaimanapun, bertemu Zichen adalah nasib buruk baginya. Jadi dalam hatinya, Zichen hanyalah orang yang kurang beruntung. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya hari ini ketika dia sedang mencari harta karun. Ledakan. Aura yang kuat melonjak dan cahaya kemasan yang menyilaukan bersinar. Zichen melancarkan serangan yang kuat tanpa ada niat untuk menahan diri. Biksu itu mengutuk nasib buruknya. Dia tidak memeriksa almanak sebelum pergi. Dia mungkin membakar dupa untuk Buddha, tetapi dia tidak berani menunjukkan kelemahan. Cahaya kemasan memancar di sekujur tubuhnya dan dia membaca mantra lagi. Sebuah perisai cahaya kemasan muncul di permukaan tubuhnya. Itu adalah seni perlindungan ilahi Buddha. Krune mengelilinginya dan cahaya kemasan bersinar. Para biksu tua melantunkan kitab suci dan membentuk perisai cahaya, yang dikenal sebagai pertahanan terkuat. Ledakan. Keduanya bertabrakan dengan keras dan dunia bergetar. Tanah retak dan retakan menyebar hingga ratusan meter, menimbulkan awan debu. Biksu itu terus mundur saat cahaya kemasan beriak di sekujur tubuhnya. Setiap kali kakinya mendarat, tanah akan bergetar dan jejak kaki yang dalam akan muncul. Setelah mundur delapan langkah, energi pukulan Zichen yang dahsyat berhasil dinetralkan sepenuhnya, tetapi seni perlindungan ilahi masih ada di sana. Pukulan yang dapat membunuh ahli alam Zephir tahap awal secara instan tidak menghancurkan pertahanan Biksu itu. Jika orang lain melihat ini, mereka akan tercengang. Keledai botak, mengapa kau hancurkan tempat pengasinganku? Wajah Zichen muram dan dipenuhi amarah. Namun dalam hatinya, dia terkejut. Kekuatan Biksu ini memang luar biasa. Amitabha, janganlah marah. Ekspresi Biksu itu serius saat ia menyatukan kedua telapak tangannya dan melafalkan nama Buddha. Cukup sudah, Biksu jahat. Kau tak perlu bersikap seperti Biksu senior yang menjijikkan di hadapanku. Aku merasa jijik hanya dengan melihatmu. Zichen melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Biksu itu untuk berhenti. Ia berkata langsung, katakan saja padaku mengapa kau menghancurkan tempat pengasinganku. Kembalikan harta karunku kepadaku. Biksu itu cukup lugas. Ia berbicara langsung, tidak lagi berpura-pura. Apa? Mata Zichen membelalak. Kembalikan hartaku kepadaku. Biksu itu mengulurkan tangannya dan cahaya kemasan di sekelilingnya menghilang. Dengan kepala gemuk dan telinganya yang besar, tanpa cahaya kemasan, dia tampak lebih seperti bajingan. Dasar keledai botak, beraninya kau menyebut harta karun itu kepadaku. Berbicara tentang ini, Zichen sangat marah. Pertama kali seseorang mematahkan tulangnya dan merampas semua batu vitalitasnya, Biksu itu yang melakukannya. Ini adalah noda dalam hidupnya yang tidak dapat dibersihkan. Bahkan jika dia memiliki selembar kitab surgawi untuk menebusnya, itu tidak dapat menebus rasa sakit di hatinya. Berikan harta karun itu kepadaku dan aku akan membiarkanmu melawannya kembali. Kata pendeta itu dengan wajah bajingan. Ketika pertama kali bertemu dengan Zichen, meskipun kekuatan tempur Zichen luar biasa, namun kekuatan itu jauh dari tirani seperti sekarang. Biksu itu sudah menduga bahwa harta yang diperoleh Zichen hari itu pasti luar biasa. Tentu saja, pendeta itu tidak akan pernah menduga bahwa itu adalah halaman kitab suci. Jika dia tahu, dia akan sangat marah hingga akan gantung diri puluhan kali. Ledakan. Karena mereka berdua tidak bisa sepakat, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah bertarung. Ini adalah pertempuran yang sangat intens, dan bisa dikatakan sebagai pertempuran yang sengit. Namun, itu juga merupakan pertempuran tersulit yang pernah dihadapi Zichen sendirian. Ketika Biksu itu tidak sedang bertarung, dia gemuk dan tampak seperti bajingan. Namun begitu dia bertarung, dia jelas seorang Biksu yang tercerahkan dengan segala macam trik tersembunyi. Amitaba. Dengan keterampilan ilahi pelindung, dia berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Tidak peduli seberapa kuat Zichen, dia tidak dapat menembusnya. Yin ekstrim. Terhadap Biksu itu, Zichen tidak berniat menahan diri. Dia menggunakan serangkaian keterampilan tempur yang kuat. Begitu ekstrim Yin digunakan, cahaya kemasan yang terang muncul dan menyerbu ke arah Biksu itu. Tangan Biksu itu berubah menjadi emas, seolah-olah ada segel besar yang mengambang ke atas dan ke bawah. Segel itu mengenai Yin ekstrim, menyebabkan suara ledakan keras. Keduanya bertarung dengan sengit, menggunakan berbagai macam keterampilan tempur. Zichen telah memperoleh banyak hal baru-baru ini dan memperoleh beberapa keterampilan tempur lagi. Ia mengira bahwa ia memiliki banyak keterampilan tempur, tetapi Biksu itu tidak mau kalah. Keterampilan bertempur yang digunakannya tidak kalah dengan Zichen, dan tidak pernah sama. Dasar keledai botak, Zichen berteriak marah, jari petir muncul, dan dengan suara keras, jari itu diarahkan ke dahi Biksu itu. Ledakan. Jari emas itu meledak, dan Biksu itu terdorong mundur. Dengan keterampilan ilahi pelindungnya, Zichen masih tidak dapat menembus pertahanannya. Zichen dikenal sebagai seniman bela diri langit, tetapi ia bertemu dengan lawannya. Biksu itu bukanlah seniman bela diri langit, tetapi ia masih tak terkalahkan. Keduanya mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan tanah retak. Asap dan debu ada di mana-mana, tetapi tetap tidak ada pemenang. Selama kurun waktu ini, Zichen telah menggunakan semua keterampilan pertempurannya sekali. Pada saat yang sama, saat ia menggunakannya berulang kali, ia juga menemukan kekurangannya sendiri. Dapat dikatakan bahwa ia memanfaatkan pendeta itu untuk melatih dirinya. Namun Biksu itu juga menggunakan Zichen untuk melatih dirinya. Pertarungan itu berlangsung selama beberapa jam. Ketika keduanya telah menghabiskan banyak energi, mereka akhirnya berhenti, keduanya terengah-engah. Biksu, kau telah menghancurkan tempat pengasinganku. Kau harus memberiku penjelasan. Setelah sekian lama, Zichen berkata, kalau begitu, kembalikan hartaku. Mereka berdua kembali ke masalah sebelumnya, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan pertarungan. Tiba-tiba, pupil mata Biksu itu mengecil saat melihat kera iblis di pelukan Zichen. Wajahnya langsung berubah, dan dia berseru, ini adalah dosa besar, sesuatu yang tidak menyenangkan. Mengapa kamu memilikinya? Kera iblis itu dapat memahami kata-kata Biksu itu. Ia memutar matanya dan mundur, terlalu malas untuk berbicara dengan Biksu itu. Itu dosa besar dengan kecerdasan. Itu pasti akan menyebabkan bencana besar. Biksu itu tertegun, dan dia berbicara lagi. Cukup, Biksu sialan, apakah kau sudah selesai? Tidak bisakah kau bersikap waspada? Zichen juga memutar matanya. Zichen, aku berkata jujur. Ada catatan tentang dosa besar dalam agama Buddha. Begitu mereka lahir, sungai darah akan mengalir, dan kekacauan akan terjadi. Mereka tidak boleh dibiarkan hidup. Ekspresi Biksu itu sangat serius. Teruslah membual. Zichen menatap Biksu itu dari sudut matanya. Kalian tidak perlu mempercayaiku dalam hal lain, tetapi kalian harus mempercayaiku dalam hal ini. Setiap kali dosa besar ini muncul, tempat itu akan menjadi tempat yang sangat berbahaya. Bahkan langit dan bumi tidak menyetujuinya. Begitu muncul, itu akan menyebabkan bencana besar. Namun, beberapa dari mereka cukup beruntung untuk selamat dari kesengsaraan petir dan memiliki kecerdasan. Mereka juga memiliki kekuatan supernatural yang luar biasa. Begitu mereka tumbuh, mereka pasti akan menyebabkan kekacauan. Zichen mengerutkan kening. Ini jelas merupakan tempat yang sangat berbahaya, dan si kecil juga memiliki beberapa kekuatan supernatural yang luar biasa. Dulu, aku pernah membaca Kitab Suci Rahasia Tertinggi Agama Buddha. Kitab itu mencatat banyak kehidupan yang penuh kekuatan, dan salah satunya adalah dosa besar ini. Perlu disebutkan bahwa dosa besar ini adalah musuh umat manusia, bukan teman. Dosa besar ini juga merupakan musuh bebuyutan umat manusia. Ucap biksu itu dengan serius. Mendengar perkataan biksu itu, Zichen teringat pada bayangan kera iblis hari itu. Bayangan itu seperti bayangan iblis, dan dari sudut pandang manapun, bayangan itu tampaknya bukan orang baik. Zichen menundukkan kepalanya dan menatap kera iblis di pelukannya. Ia mendapati bahwa kera itu tertidur dan bahkan mendengkur. Bahkan ada air liur di sudut mulutnya. Ia tampak menikmatinya. Dilihat dari penampilannya, dia adalah makhluk kecil yang sangat imut. Ada hubungannya dengan dosa besar yang akan menyebabkan sungai darah mengalir. Zichen, aku berkata jujur. Kau harus percaya padaku. Biksu itu berkata dengan sungguh-sungguh, ia adalah musuh besar umat manusia. Begitu ia tumbuh, ia pasti akan menjadi bencana besar. Ketika saat itu tiba, darah manusia akan mengalir seperti sungai, dan ribuan mayat akan mengapung. Kau akan menjadi pendosa. Lalu apa rencanamu dengannya? Zichen ragu-ragu. Dosa besar ini tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi. Dosa ini hanya dapat dibunuh. Mata biksu itu dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu seorang biksu atau bukan? Bagaimana mungkin kamu lebih kejam daripada seorang tukang daging? Dia pernah menyelamatkan hidupku sebelumnya. Aku tidak bisa membunuhnya. Apakah ada cara lain? Zichen menatap biksu itu. Menurut akal sehat, begitu kejahatan sebesar itu ditemukan, satu-satunya cara untuk membunuhnya adalah membunuhnya. Namun, jika Anda berkata demikian, Tyren ragu sejenak sebelum melanjutkan, jika Anda ingin dia hidup, satu-satunya cara adalah membawanya kembali ke sekte Buddha dan menggunakan energi Buddha murni untuk memurnikannya atau menyegelnya di menara penyegel iblis. Agama Buddha, Zichen mendongak, itu salah satu caranya, tapi aku tidak tahu di mana dan bagaimana cara membawanya ke agama Buddha. Jika kau percaya padaku, serahkan saja padaku, kata biksu itu. Ada sedikit fluktuasi di matanya. Haha, Zichen, yang tadinya ragu-ragu, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ia menatap biksu itu dan berkata dengan nada sarkastis, biksu baik dan jahat, kau benar-benar jahat. Kau benar-benar pandai menipu, menipu, dan mencuri. Kenapa? Apakah menurutmu aku berbohong padamu? Huff, kaulah yang paling tahu apakah kau berbohong padaku atau tidak. Lihat air liur di sudut mulutmu, kau masih berani mengatakan sesuatu seperti dosa besar. Membunuh, petui, biksu jahat baik, izinkan aku memberitahumu, jangan pernah berpikir untuk menipuku. Zichen, aku mengatakan yang sebenarnya. Hanya kau yang tahu apakah itu benar atau tidak. Sekarang, mari kita bicarakan tentang tempat pengasingan itu. Tatapan mata Zichen kembali dingin. Ia berniat untuk melanjutkan, jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, jangan berpikir untuk pergi hari ini. Baiklah, karena kau tidak percaya padaku, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Mengenai tempat pengasingan, aku bisa memberitahumu sesuatu secara cuma-cuma sebagai kompensasi. Biksu itu mendesah. Katakan padaku, apa itu? Mari kita lihat apakah aku puas. Saya menemukan sebuah relik. Di dalamnya terdapat banyak pusaka para ahli. kata Biksu itu. Biksu baik dan jahat, kau masih ingin berbohong padaku. Zichen melotot. Tatapan matanya menjadi sangat tajam. Percaya atau tidak, biarku beritahu, bukan aku yang menemukannya lebih dulu. Orang-orang dari pavilion bulan cahaya yang menemukannya. Namun, relik itu sangat istimewa. Mereka mencoba banyak cara tetapi tidak dapat membukanya. Terima kasih telah menonton.